Lagi pula, sejauh yang mereka tahu, Luoping sama sekali tidak tahu cara menggunakan kekuatan domain. Bagaimanapun, ruang domain adalah kekuatan yang hanya bisa dikuasai oleh Void Immortals. Sangat sedikit kultifator lain yang bisa menguasai kekuatan ini sebelumnya. Bahkan jika mereka melakukannya, akan sulit bagi mereka untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Namun, Luoping tidak hanya menguasai penggunaan kekuatan domain, tetapi kekuatan-kekuatan domain yang dia keluarkan tidak kalah dengan milik Daoisie. Inilah yang mengejutkan para dewa tanpa tubuh di sekitarnya. Bagaimanapun, Daoisie telah melewati kesengsaraan surgawi yang pertama. Meskipun dia tidak berhasil, dia telah memperoleh energi asal surgawi dan memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan ruang. Pada saat ini, Daoisie telah menggunakan energi asal surgawinya untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan domain. Dapat dikatakan bahwa kekuatan-kekuatan domain telah meningkat pesat. Dia ingin menekan Luoping dalam satu gerakan. Namun, kekuatan domain Luoping setara dengan Daoisie meskipun dia tidak memiliki energi asal surgawi. Selain itu, dengan cepat bertabrakan dengan kekuatan domain Daoisie. Konfrontasi antara kedua domain tidak sekejam dan spektakuler seperti konfrontasi antara kekuatan besar Luoping dan Daun Pohon. Sebaliknya, suasananya relatif lembut dan tenang. Seolah-olah dua aliran air yang tidak cocok terus-menerus merobek dan mendorong satu sama lain dalam kehampaan. Kedua belah pihak ingin unggul dan menekan pihak lain. Namun, setelah beberapa waktu kompetisi, kedua domain tersebut masih berimbang. Hal ini membuat dewa keliling di sekitarnya diam-diam cemas, ingin melihat hasil akhirnya sesegera mungkin. Faktanya, pada saat ini, semua orang tahu bahwa Luoping lebih unggul berdasarkan basis budidaya kedua belah pihak. Bagaimanapun, basis budidayanya tidak setinggi Daoisie, tapi dia tidak dirugikan. Daoisie dengan jelas menyadari hal ini juga. Dia awalnya ingin menggunakan kekuatan domainnya untuk menghancurkan Luoping secara instan, tetapi dia tidak menyangka itu tidak akan berhasil. Hal ini menyebabkan kemarahan yang hebat melonjak di dalam hatinya. Huff, kamu beruntung telah memahami kekuatan domain. Apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Anda mengalami delusi. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kekuatan sebenarnya. Wajah Daoisie semakin gelap. Daoisie melepaskan domain spasial yang lebih kuat, mengembunkan daun seukuran kepala manusia dan mengerumuni Luoping seperti segerombolan lebah. Dedaunan ini menutupi ruang di sekitar Luoping. Seperti tornado, mereka terus berputar dan menari, melingkari Luoping. Aliran daun yang tak berujung terbang keluar dari tubuh Daoisie dan berkumpul di sekitar Luoping. Saat jumlah daun bertambah, ruang di sekitar Luoping tidak lagi berada di bawah kendalinya. Pada saat ini, Luoping dengan cepat menemukan bahwa dia secara bertahap telah meninggalkan domain budidaya dan memasuki ruang lain. Ruang ini dipenuhi dengan aura yang keras dan sunyi, serta niat membunuh yang sangat kuat. Selain itu, dia tidak bisa melihat situasi di sekitarnya. Hanya ada kegelapan di depannya. Tidak peduli bagaimana dia mengalihkan pandangannya, yang ada hanyalah kegelapan tak berujung sejauh mata memandang. Seolah-olah cahaya di sekitarnya telah tertutup seluruhnya. Ini sebenarnya ruang domain yang lengkap. Tampaknya Daoisie bermaksud melenyapkan saya di ruang domainnya. Luoping langsung menilai situasi saat ini. Ruang di sekitarnya bukan lagi ruang pulau Abadino. 2. Melainkan ruang domain Daoisie. Meskipun ruang domain Daoisie baru saja dirilis, kekuatannya dengan cepat terungkap. Tidak hanya membatasi pergerakan Luoping, tapi juga menghalangi penglihatannya. Jika bukan karena ruang domain Daoisie tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya, Daoisie pasti sudah mulai menyerang. Motherf Asteriskar, kekuatan macam apa yang dia keluarkan. Meskipun dia telah diselimuti oleh ruang domainku, aku tidak bisa membunuhnya secara langsung. Daoisie sangat tertekan. Luoping telah jatuh ke dalam ruang domainnya, tetapi dia tidak dapat membunuhnya sekarang. Ini karena kekuatan besar yang dikeluarkan oleh Luoping secara langsung memblokir kekuatan ruang domainnya. Tidak peduli bagaimana dia mendorong kekuatan ruang domain, dia tidak dapat menembus pertahanan kekuatan itu. Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini hanya Daoisie yang menggunakan ruang domainnya untuk menjebak Luoping, tetapi dia tidak dapat membunuh Luoping di ruang domainnya. Aku tidak menyangka kakak Yi Ye akan menggunakan domain satu daun yang menyelubungi matahari miliknya. Sepertinya dia benar-benar marah. Kali ini, anak itu akan mendapat hadiah. Domain satu daun yang menyelubungi matahari milik Daoisie dapat menghalangi penglihatan lawan. Itu dipenuhi dengan aura keras dan langsung menyerang pikiran lawan. Itu akan menyebabkan tembus pandang lawan runtuh, membuatnya tidak mampu melawan dan akhirnya tidak mampu membalas. Eh, kenapa Daoisie belum menarik domain satu daun yang menyelubungi matahari setelah sekian lama? Mungkinkah dia masih belum bisa menaklukkan anak itu? Ketika Dewatan Patubuh memuji domain satu daun yang menyelubungi matahari karya Daoisie, beberapa dari mereka sangat bingung. Ini karena domain satu daun yang menyelubungi matahari telah digunakan selama jangka waktu tertentu. Secara logika, hidup dan mati musuh di dalam ruang domain sepenuhnya berada di bawah kendali orang yang melepaskannya. Dengan kata lain, Daoisie seharusnya sudah lama menaklukkan Luoping. Bahkan jika dia tidak membunuhnya, setidaknya dia akan melukai Luoping dengan parah. Namun, tidak ada pergerakan sama sekali. Terlebih lagi, dilihat dari ekspresi Daoisie, sepertinya pertarungannya tidak berjalan dengan baik. Hal ini membingungkan masyarakat sekitar dan membuat mereka bingung. Saudarai, Daoisie telah memahami kekuatan ruang domain, dan ruang domain yang dia keluarkan sangat stabil. Saya khawatir Luoping akan. Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengirimkan suaranya dengan cemas. Daoisie memang seorang jenius dalam kultivasi. Tidak mengherankan jika dia bisa menguasai kekuatan ruang domain di alam abadi tanpa tubuh kesengsaraan pertama. Sedangkan Luoping, dia bahkan lebih kuat. Dia hanya berada di alam Dongsu akhir, tapi dia bisa menggunakan kekuatan ruang domain sedemikian rupa. Dia bahkan lebih mengerikan daripada Daoisie. Meskipun Luoping sekarang terjebak oleh domain satu daun yang menyelubungi matahari milik Daoisie, Daoisie tidak dapat melakukan apapun padanya. Saudari Suan, jangan khawatir. Duyi mengirimkan suaranya untuk menghibur Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Melihat Duyi masih sangat mengkhawatirkan Luoping, Kaisar Iblis Rubah Surgawi hanya bisa terus menekan kekhawatiran di hatinya dan terus menunggu. Semuanya, lihat, domain satu daun yang menyelubungi matahari milik Daoisie mulai bergetar. Pada saat ini, dewa tanpa tubuh tiba-tiba berbicara. Faktanya, dia tidak perlu mengatakan apapun. Semua orang telah memperhatikan situasinya dan memperhatikan perubahan di depan mereka. Pada saat ini, domain satu daun yang menyelubungi matahari bergetar hebat, seolah-olah telah mengalami serangan yang sangat serius. Saat bergetar, dedaunan yang semula berkumpul perlahan mulai menyebar. Ketika Daoisie melihat ini, ekspresinya menjadi terkejut sekaligus suram. Kemudian, dia menjadi ketakutan, seolah-olah dia telah menemui sesuatu yang sulit dipercaya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Ini sebenarnya serangan kekuatan jiwa. Bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan jiwa? Nada suara Daoisie dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Saat suaranya terdengar, kekuatan yang menghancurkan bumi tiba-tiba meletus dari domain satu daun yang menyelubungi matahari, menghancurkan semua daun di sekitarnya. Dalam sekejap, ruang domain Daoisie langsung rusak. Ruang di dalamnya berubah menjadi kuning, dan kekuatannya sangat kejam. Kekuatan jiwa kuning. Ketika dewa tanpa tubuh di sekitarnya melihat ruang kuning ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak berseru. Segera setelah semua orang selesai berbicara, sosok luoping perlahan-lahan muncul dari cahaya kuning. Ekspresinya tenang dan matanya tegas. Diliranku. Setelah luoping selesai berbicara, kekuatan jiwa di sekelilingnya terbang seperti segerombolan lebah. Itu berubah menjadi pedang yang sangat besar dan menebas tubuh Daoisie. Di bawah selubung kekuatan jiwa, Daoisie tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Dia hanya bisa berdiri di sana tanpa bergerak dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bukan karena dia tidak ingin menghindar, tetapi di bawah kekuatan jiwa luoping, ruang di sekitarnya tertutup sepenuhnya. Tidak peduli seberapa banyak Daoisie mengaktifkan kekuatan inti surgawi di tubuhnya, itu tidak ada gunanya. Selain keterkejutan yang ekstrim dari sebelumnya, dia melewatkan waktu terbaik untuk menghindar. Pada saat ini, dia hanya bisa tak berdaya menunggu serangan kekuatan jiwa luoping turun. Serangan kekuatan jiwa terutama menargetkan jiwa musuh. Di bawah tekanan pedang kekuatan jiwa, hati Daoisie dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Di saat yang sama, jiwanya sepertinya mengalami serangan yang kuat. Serangan jiwa semacam ini bahkan lebih sulit dilawan daripada kekuatan senjata dan teknik bela diri. Sekarang, dia tidak hanya harus menanggung rasa sakit yang luar biasa dari lubuk jiwanya, tetapi dia juga harus menanggung rasa takut yang mendalam. Bagaimana dia bisa punya waktu dan energi untuk melawan? Ini juga merupakan alasan mengapa tokoh dikdaya di tahap void immortal ke atas bisa mengalahkan sekelompok tokoh dikdaya di tahap kendaraan hebat begitu mereka memiliki kekuatan jiwa. Pedang besar yang dipadatkan oleh kekuatan jiwa Luoping menembus tubuh Daoisie dalam sekejap. Tidak banyak cahaya yang muncul. Sebaliknya, seluruh pedang dengan cepat mengebor ke tubuh Daoisie. Setelah seluruh pedang menembus tubuhnya, wajah Daoisie menjadi sangat ganas. Seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Hanya dalam waktu singkat, wajahnya dipenuhi keringat. Celepuk Di bawah pandangan semua orang, Daoisie tiba-tiba berlutut di depan Luoping. Auranya sangat lemah, dan dia tampak seperti orang tua yang sakit parah. Meskipun dia berlutut di tanah, tubuh Daoisie tidak berhenti gemetar. Jelas sekali bahwa dia masih menahan serangan kekuatan jiwa Luoping. Melihat ini, Luoping memperlihatkan senyuman sinis dan berkata, Aku berkata, hanya setelah kita bertarung kita akan tahu siapa yang pada akhirnya akan berlutut. Rekan Daoisie, bukankah kamu sangat sombong sebelumnya? Mengapa kamu berlutut di depanku kesakitan? Apakah Anda berencana memohon agar saya mengampuni Anda? Nada suara Luoping dingin dan tenang. Namun, ketika Daoisie mendengarnya, itu seperti suara hantu dari neraka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sekte, pemimpin Sekte Luo, aku mohon, jangan. Jangan menyiksa jiwaku lagi. 782 Huh, jika bukan karena aku datang ke aliansi dewa individu untuk meminta bantuan, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Sekarang, aku hanya memberimu sedikit pelajaran agar kamu tahu bahwa aku-aku tidak mudah ditindas. Luoping berkata dengan nada berat. Kemudian, sambil berpikir, Luoping membuat pedang kekuatan jiwa yang telah memasuki tubuh Taoisie terbang dalam sekejap. Kemudian, bola itu berubah menjadi bola lampu kuning dan kembali ke tubuh Luoping. Pendeta Taoisie tiba-tiba terbebas dari rasa sakitnya. Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan perlahan bangkit dari tanah. Matanya penuh kengganan dan kemarahan. Setelah melihat Luoping, pendeta Taoisie mendengus dingin. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung terbang menjauh dari pulau Abadino. Dua dan terbang kembali ke pulau miliknya. Dia tidak hanya dikalahkan oleh Luoping, tetapi dia juga dikalahkan tanpa martabat. Bagaimana dia bisa terus tinggal di sini? Oleh karena itu, dia hanya ingin segera menjauh dari keramaian. Setelah melihat Taoisie pergi, individu dewa di sekitarnya tidak menunjukkan sarkasma apapun. Bagaimanapun, sebagai seorang yang mengembangkan diri, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa. Bukan hal yang aneh bagi seorang yang mengembangkan diri dari alam yang lebih tinggi dikalahkan oleh seorang yang mengembangkan diri dari alam yang lebih rendah. Banyak kultifator dari alam yang lebih tinggi bahkan mati di tangan seorang kultifator dari alam yang lebih rendah. Para dewa individu ini telah lama mengetahui bahwa efektivitas tempur Luoping luar biasa kuat. Sekarang setelah mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka yakin. Meskipun penganut Taoisie dikalahkan, tampaknya itu adalah hal yang biasa di mata mereka. Lagi pula, pendeta Taoisie adalah individu abadi satu kesengsaraan dan tidak memiliki kekuatan jiwa sama sekali. Namun, Luoping tidak hanya memiliki kekuatan jiwa, tetapi juga memiliki kendali sempurna terhadapnya. Kesenjangan di antara mereka sekilas terlihat jelas. Oleh karena itu, penonton sama sekali tidak mengejek Taoisie. Pada saat ini, dewa individu ini akhirnya memandang Luoping dengan serius. Mereka sudah menganggap Luoping sebagai eksistensi yang sejajar dengan mereka. Haha, pemimpin sekte Luo, kekuatanmu sungguh luar biasa. Kamu mengalahkan Wan kesengsaraan Luz Imortal dengan mudah. Kamu benar-benar membuka mataku. Saya sudah lama mendengar bahwa bakat kultifasi pemimpin sekte Luo tidak ada bandingannya, dan bertarung di atas level Anda adalah hal biasa seperti makan. Saya tidak terlalu mempercayainya sebelumnya, tetapi sekarang, saya telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Baiklah, karena kompetisi sudah selesai, mari kita kembali ke bisnis. Sebelumnya, pemimpin sekte Luo telah menyetujui persyaratan dari penguasa pulau atas nama berbagai sekte. Jadi, penguasa pulau, tolong beritahu kami tentang situasi Anda pulau masing-masing. Setelah memuji Luoping beberapa saat, Duyi mulai mengalihkan topik pembicaraan ke masalah serius. Dia meminta para penguasa pulau kecil untuk memberitahunya situasi pulau mereka masing-masing. Saat ini, penguasa pulau kecil telah menerima jawaban positif dari Luoping. Ditambah dengan fakta bahwa mereka telah menyaksikan kekuatan Luoping, mereka tentu saja tidak ragu-ragu dan melaporkan situasi pulau masing-masing satu per satu. Setelah mendengarkan mereka, Luoping memiliki gambaran kasar di dalam hatinya. Setelah berpikir sejenak, dia memberitahu para penguasa pulau tentang jumlah ahli yang dipilih dari setiap pulau dan standar budidaya mereka. Setelah mendengar ini, para penguasa pulau kecil tidak keberatan. Jadi, dibawa sinyal dari pemimpin aliansi kedua, Duyi, mereka semua meninggalkan pulau abadi nomor dua. Sekarang setelah Anda mencapai tujuan Anda datang ke sini, saya yakin Anda memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghadapi pembalasan ilahi yang akan datang. Seharusnya tidak ada masalah besar kali ini. Awalnya, ketiga pemimpin aliansi tidak berniat mengirimkan begitu banyak lus imortal untuk membantu berbagai sekte. Namun, ketika pemimpin aliansi besar mendengar hal ini, dia mengeluarkan perintah untuk mengirimkan seribu orang. Ketika pemimpin aliansi besar menyampaikan perintah tersebut, dia juga memintaku untuk menyampaikan undangan. Dia ingin mengundang pemimpin sekte Luo ke pulau Abadino. Satu miliknya untuk mengobrol. Bagaimana menurutmu? Setelah semua orang pergi, pemimpin aliansi kedua, Duyi, berkata kepada Luo Ping dan Jian Wu Shuang. Pemimpin aliansi besar ingin bertemu denganku. Bolehkah saya mengetahui alasannya? Luo Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti mengapa pemimpin aliansi besar dari aliansi dewa keliling ingin bertemu dengannya. Itu benar, pemimpin aliansi besar hanya ingin bertemu denganmu. Mengenai alasannya, aku tidak tahu. Duyi menggelengkan kepalanya dan berkata. Meskipun Luo Ping menganggapnya aneh, itu adalah perintah pemimpin aliansi besar yang memungkinkan dia menerima seribu penggarap jahat dari aliansi abadi pengembara. Karena pihak lain ingin bertemu dengannya, dia tidak bisa menolak. Selain itu, dia juga ingin tahu mengapa pemimpin aliansi besar dari aliansi dewa keliling, yang belum pernah dia temui sebelumnya, ingin bertemu dengannya. Karena pemimpin aliansi besar ingin bertemu denganku, tentu saja aku sangat senang. Senior, tolong pimpin jalannya. Luo Ping berkata pada Duyi. Saudari Suan, tunggu aku di Pulau Abadino. Dua sebentar, setelah aku mengirim Luo Ping ke Pulau Abadino. Satu, aku akan kembali menemanimu. Duyi pertama kali menginstruksikan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Nada suaranya dipenuhi kelembutan dan manis. Baiklah, aku akan menunggumu, KKI. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menjawab dengan malu-malu. Pemimpin Sekte Luo, ayo pergi. Duyi mengangguk ke arah Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan kemudian berkata pada Luo Ping. Begitu Duyi selesai berbicara, dia menghilang ke dalam kehampaan bersama Luo Ping. Kaisar Iblis Rubah Surgawi berbalik dan terbang kembali ke gua tempat tinggalnya di Pulau Abadino. Dua, menunggu kembalinya Duyi. Ruang berubah dan Luo Ping muncul di sebuah gua. Dia kemudian melihat posisi di depannya. Sesosok sedang duduk bersila di platform batu di depannya. Ketika Luo Ping melihat sosok itu dengan jelas, dia sedikit terkejut. Senior, mengapa pemimpin aliansi besarmu seorang wanita muda? Nada suara Luo Ping penuh kejutan. Pemimpin aliansi besar kita adalah seorang wanita. Apa yang aneh dari hal itu? Duyi menjawab dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Luo Ping menyadari bahwa tidak ada yang mengatakan bahwa pemimpin aliansi besar dari aliansi abadi individu bukanlah seorang wanita. Itu hanya kebiasaannya berpikir. Karena menurutnya, pada umumnya hanya kultifator laki-laki yang tidak menyukai pembatasan dan lebih mengutamakan kebebasan, sehingga memilih menjadi kultifator perorangan. Bagaimanapun, penggarap individu perempuan jarang terjadi. Selain itu, lebih sulit lagi bagi kultifator perorangan perempuan untuk berkultifasi. Mereka tidak hanya harus menghadapi segala macam bahaya, tetapi mereka juga harus menghadapi tatapan mata para petani laki-laki yang tamak. Begitu seorang kultifator individu perempuan jatuh ke tangan seorang kultifator laki-laki, dia pasti akan menjadi tungku budidaya dan pengorbanan. Oleh karena itu, Luo Ping berpikir bahwa pemimpin aliansi besar dari aliansi abadi individu haruslah seorang laki-laki. Sekarang, orang di depannya bukan hanya seorang wanita, tapi dia juga terlihat sangat muda. Tentu saja, itu hanya karena dia terlihat muda dan cantik. Master aliansi hebat ini jauh lebih tua darinya. Tepat ketika Luo Ping merasa lega, dia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan di tubuhnya dan mulai memindai tubuhnya. Dia tahu di dalam hatinya bahwa ini pasti pemimpin aliansi besar di depannya yang sedang memeriksa kondisinya. Namun, dia sudah melakukan persiapan penuh, sehingga pemimpin aliansi besar tidak dapat menemukan apapun. Kekuatan itu menghilang dengan cepat. Kemudian, wanita di depannya tiba-tiba membuka matanya dan menatap Luo Ping. Ini pasti pemimpin sekte dari sekte seratus sungai, yang tidak ada duanya di benua alam budidaya, Luo Ping tertinggi, kan? Sikap pemimpin sekte Luo sungguh luar biasa dan elegan. Saya sangat terkesan dengan kecepatan kultifasi Anda. Saya sudah lama mendengar bahwa pemimpin sekte Luo memiliki tubuh lima elemen bawaan. Hari ini, saya melihat bahwa itu benar. Pemimpin sekte Luo, silakan duduk. Suara wanita itu sangat jelas, sangat cocok dengan citranya. Terima kasih, pemimpin aliansi besar. Kamu merayuku. Setelah mengatakan itu, Luo Ping langsung terbang ke platform batu di sampingnya dan duduk di hadapan pemimpin aliansi besar. Pemimpin aliansi besar, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Kata pemimpin aliansi kedua Duyi. Oke. Pemimpin aliansi besar mengangguk. Melihat ini, Duyi segera menghilang dan meninggalkan gua tempat tinggalnya. Hanya Luo Ping dan pemimpin aliansi besar yang tersisa di gua tempat tinggalnya. Luo Ping dengan tenang menatap pemimpin aliansi besar yang tampan di depannya, menunggunya mengambil inisiatif untuk berbicara. Karena pemimpin aliansi besar ingin bertemu dengannya, itu bukanlah obrolan biasa. Pasti ada konspirasi atau motifnya. Oleh karena itu, dia tidak merasa cemas sama sekali. Pemimpin aliansi besar juga melihat ke arah Luo Ping. Melihat ekspresi Luo Ping yang santai dan tenang, pemimpin aliansi besar tidak bisa menahan senyum. Haha, pemimpin sekte Luo, kamu sepertinya tidak peduli sama sekali. Kenapa aku mencarimu? Apakah kamu tidak takut aku akan menyakitimu? Pemimpin aliansi besar bertanya pada Luo Ping. Kamu benar-benar pandai bercanda. Dengan kecerdasanmu, bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Kali ini, tidak hanya para ahli dari berbagai sekte dan klan iblis yang mengetahui bahwa saya datang ke aliansi abadi keliling, tetapi saya juga memiliki token Bulu Surgawi dari Pulau Surgawi Bulu. Jika Anda ingin menyakiti saya, Anda akan menyinggung perasaan. Ketiga kekuatan ini. Bahkan jika aliansi abadi keliling tidak peduli dengan sekte dan klan iblis, saya yakin Anda pasti tidak ingin memprovokasi Pulau Surgawi Bulu. Lagi pula, jika kamu benar-benar ingin mencelakakanku, kamu bisa melakukannya kapan saja. Kenapa kamu harus mengundangku ke gua tempat tinggalmu? Saya pikir Anda harus langsung ke pokok permasalahan dan memberi tahu saya tujuan Anda. Dengan cara ini, Anda tidak akan membuang waktu. Luo Ping menganalisis sambil tersenyum dan akhirnya mengingatkan pemimpin aliansi besar untuk memberitahukan tujuannya secara langsung. Haha, pemimpin sekte Luo benar-benar berwawasan luas. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele. Sebenarnya, aku sudah meminta pemimpin sekte Luo untuk datang ke sini karena ada dua hal yang ingin kubicarakan denganmu. Masalah pertama terkait dengan seni suci sandal Luo yang sedang dipraktikan oleh pemimpin sekte Luo. Setelah master aliansi besar mengatakan hal pertama, dia berhenti dan menatap Luo Ping dengan senyum tipis di wajahnya. Seni ilahi cendana Luo Ping sedikit terkejut. Karena bagian pertama dari seni ilahi cendana yang dialati adalah teknik pemurnian tubuh khusus dari tantra lima elemen. Hanya mereka yang memiliki tubuh lima elemen bawaan yang dapat mengolahnya sepenuhnya. Ada banyak kekuatan di alam budidaya yang mengetahui tentang sekte tantra lima elemen. Bukan rahasia lagi kalau dia telah membeli bagian tengah seni ilahi cendana dari pelelangan. Namun, pemimpin aliansi besar mengatakan bahwa dia ingin mendiskusikan teknik ini dengannya, jadi dia tidak tahu apa yang perlu didiskusikan. Apa yang dimaksud dengan pemimpin aliansi besar? Luo Ping bertanya dengan bingung. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya telah lama mendengar bahwa pemimpin sekte Luo adalah orang yang mengolah energi dan tubuh. Teknik pemurnian tubuh Anda telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dan Anda telah berhasil mengaktifkan empat dari lima elemen cahaya ilahi tubuh spiritual. Saya percaya bahwa seni ilahi cendana telah memainkan peran penting dalam teknik pemurnian tubuh pemimpin sekte Luo mencapai tingkat seperti itu, bukan? Sejauh yang saya tahu, pemimpin sekte Luo memperoleh bagian pertama dari seni ilahi cendana dari tantra lima elemen dan membeli bagian tengah dari teknik tersebut dari pelelangan. Artinya, pemimpin sekte Luo hanya kekurangan bagian terakhir dari tekniknya, kan? 783. Mungkinkah kamu memiliki bagian kedua dari seni ilahi cendana di tanganmu? Luo Ping bertanya ragu-ragu. Pemimpin sekte Luo memang orang yang pintar karena bisa menebak dengan benar. Benar, saya memang mendapatkan bagian kedua dari seni ilahi cendana secara kebetulan. Saya yakin pemimpin sekte Luo pasti akan tertarik, itulah sebabnya saya memanggil Anda ke sini untuk memberitahukan kepadamu mengenai hal ini. Ketua aliansi tersenyum cerah ketika dia berbicara kepada Luo Ping. Lalu syarat apa yang harus saya bayar jika saya ingin mendapatkan bagian kedua dari cendana di Fine Art? Luo Ping bertanya dengan lugas. Hei hei, pemimpin sekte Luo memang berterus terang. Kalau begitu aku akan bicara terus terang. Aku ingin menukar bagian kedua dari seni ilahi cendana dengan bagian pertama dan kedua milikmu. Jawab ketua aliansi tanpa ragu-ragu. Mari kita tidak membicarakan apakah aku bersedia melakukan pertukaran atau tidak. Bukankah kondisi ketua aliansi tidak masuk akal? Anda ingin menukar bagian kedua dari seni ilahi cendana dengan bagian pertama dan kedua dari seni ilahi cendana? Bagi saya, ini adalah pertukaran yang sepenuhnya tidak adil. Apakah menurut Anda saya akan menyetujuinya? Luo Ping bertanya. Kamu akan menyetujuinya? Jawab ketua aliansi tanpa ragu-ragu. Nada suaranya penuh dengan keyakinan. Justru karena seni ilahi cendana, pemimpin sekte Luo mampu mengembangkan keterampilan fisikmu hingga tahap ini. Dan ini adalah hasil dari pemimpin sekte Luo yang hanya mengembangkan paru pertama. Jika kamu mengolah babak kedua juga, bahkan jika kamu naik ke wilayah abadi, keterampilan fisikmu masih akan menjadi keuntungan besar bagimu. Karena pemimpin sekte Luo telah memilih untuk mengembangkan energi dan keterampilan fisik, saya yakin Anda akan terus berkultivasi hingga akhir. Oleh karena itu, satu set lengkap seni ilahi cendana sangat penting bagi Anda. Saya percaya bahwa pemimpin sekte Luo adalah orang yang cerdas dan tidak akan melewatkan kesempatan sebaik ini. Oleh karena itu, meskipun kondisi saya tidak adil, saya yakin pemimpin sekte Luo pasti akan melakukan pertukaran. Ketua aliansi tampak seolah-olah sedang memegang Luo Ping. Oh, tampaknya aliansi master memahami situasi dan emosi saya dengan sangat baik. Saya juga percaya bahwa aliansi master pasti telah dengan susah payah mengamati saya sejak lama sebelum ini, bukan? Untunglah master aliansi besar tertarik pada tujuan saya bertukar teknik kultivasi dengan saya. Jika tidak, saya akan secara naif berpikir bahwa master aliansi besar sedang berkomplot melawan saya. Luo Ping tersenyum dan mulai menggodanya. Karena pihak lain begitu yakin padanya, dia tidak bisa melanjutkan pembicaraan seperti biasanya, jadi dia langsung mengubah gaya pembicaraan. Master aliansi agung benar-benar tercengang saat mendengar kata-kata Luo Ping. Namun, ekspresinya kembali normal setelah beberapa saat. Bagaimanapun, dia adalah monster tua yang telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan telah mengalami banyak hal. Kata-kata Luo Ping tidak dapat mempengaruhi keadaan pikirannya. Hei hei, aku tidak menyangka master sekte Luo menjadi pembicara yang begitu lancar. Benar, aku sudah memperhatikanmu sejak lama. Aku telah melihat temperamenmu dengan sangat jelas. Selama kamu sudah memutuskan sesuatu, kamu akan bertahan dengan teguh dan mengatasi semua kesulitan tanpa mundur. Demikian pula, kamu tidak akan pernah menyerah pada sesuatu yang kamu inginkan. Dan teknik ilahi cendana di tanganku adalah sesuatu yang master sekte Luo tidak akan pernah menyerah. Oleh karena itu, master sekte Luo, jangan bertele-tele. Bersikaplah terus terang dan ambil bagian pertama dan kedua sebagai ganti bagian kedua. Di tanganku, master aliansi hebat melanjutkan. Karena master aliansi besar telah mengetahui diriku, maka tidak ada lagi yang perlu kukatakan. Sepertinya kita hanya bisa rugi dalam pertukaran ini. Namun, saya masih memiliki pertanyaan yang tidak saya mengerti. Yaitu, apa gunanya menukar teknik ilahi cendana saya? Ini adalah teknik kultivasi yang membutuhkan tubuh lima elemen bawaan untuk berkembang ke alam penguasaan lebih besar. Meskipun Luo Ping menyetujui pertukaran tersebut, dia masih sangat bingung tentang pertukaran teknik budidaya. Ini sangat sederhana. Saya tidak perlu menyembunyikannya. Lihat saja. Saat ketua aliansi agung berbicara, bola lampu hijau segera dilepaskan di sekelilingnya, menyelimuti seluruh tubuhnya. Di sekitar lapisan cahaya ini, ada hembusan angin kencang yang berputar dan menari. Cahaya ilahi tubuh spiritual. Begitu Luo Ping melihat lapisan cahaya di sekitar master aliansi besar, dia segera mengenalinya sebagai cahaya ilahi tubuh spiritual. Saya benar-benar tidak menyangka master aliansi besar menjadi seorang kultifator tubuh, dan telah berhasil mengaktifkan cahaya ilahi tubuh spiritual. Melihat hembusan angin kencang di sekitar cahaya ilahi tubuh spiritual, saya yakin master aliansi besar harus memiliki konstitusi roh angin. Karena master aliansi besar telah mengaktifkan cahaya ilahi tubuh spiritual, dan kekuatan cahaya ilahi tubuh spiritual begitu kuat, mengapa Anda bersikeras untuk menukarnya dengan bagian pertama dan kedua dari teknik ilahi cendana di tangan saya? Luo Ping dapat melihat atribut master aliansi besar, dan dengan jelas memahami bahwa kekuatan cahaya ilahi tubuh spiritualnya jauh lebih kuat daripada miliknya. Dalam keadaan seperti itu, master aliansi besar masih ingin menukarnya dengan bagian pertama dan kedua dari teknik ilahi cendana. Hal ini sekali lagi membuatnya curiga. Meskipun cahaya ilahi tubuh spiritual saya sangat kuat, namun belum sempurna. Ia belum mencapai alam kesuksesan besar, karena saya hanya mengolahnya sesuai dengan bagian kedua dari teknik ilahi cendana. Jika Anda ingin mengembangkan cahaya ilahi tubuh spiritual ke kondisi sempurna dan mencapai alam kesuksesan besar, Anda harus sepenuhnya mengembangkan teknik ilahi cendana. Inilah alasannya. Master aliansi besar menarik cahaya ilahi tubuh spiritual ke sekeliling tubuhnya dan berbicara kepada Luo Ping. Begitu, master aliansi besar memang jenius. Kamu hanya mengandalkan bagian kedua dari teknik ilahi cendana untuk mengembangkan keterampilan tubuhmu hingga tingkat seperti itu. Kamu benar-benar layak untuk aku kagumi. Sekarang aku tidak ragu lagi, mari kita mulai pertukarannya. Luo Ping dengan tulus memuji master aliansi besar, lalu segera meminta pertukaran. Baiklah. Master aliansi besar jelas sangat senang. Setelah mengatakan, baiklah, dia tidak sabar untuk mengeluarkan sebuah buku kuno. Itu adalah bagian kedua dari teknik ilahi cendana. Melihat ini, Luo Ping pun mengeluarkan dua buku kuno. Itu adalah bagian pertama dan kedua dari teknik ilahi cendana. Keduanya diam-diam menyerahkan teknik rahasia di tangan mereka pada saat bersamaan, lalu mengambil buku kuno milik satu sama lain. Setelah Luo Ping mengambil buku kuno dari master aliansi besar, dia segera membukanya untuk dibaca. Dia tidak khawatir akan ada masalah dengan buku kuno itu, tapi dia sedikit tidak sabar. Berdasarkan tingkat kultivasi master aliansi besar, jika dia ingin merebut bagian pertama dan kedua dari teknik ilahi cendana, dia tidak perlu bersusah payah untuk membuat bagian kedua dari teknik tersebut. Luo Ping tidak meragukan keaslian teknik ini. Oleh karena itu, dia hanya ingin melihat isi bagian kedua dari teknik ilahi cendana secepatnya. Sebelumnya, ketika dia mendapatkan bagian kedua, dia sudah mempelajarinya dengan cermat. Meskipun dia belum mulai mengolahnya, minatnya pada teknik ilahi cendana semakin kuat. Ia juga menemukan beberapa informasi yang tidak biasa. Pada awalnya, dia tidak mengetahui arti dari informasi ini. Baru setelah dia bertemu Yuan Tian Xing di gua pembantaian dan berbicara dengannya, dia memahami sebagian darinya. Setelah itu, dia memberitahu Yuan Tian Xing beberapa informasi tentang teknik ilahi cendana. Setelah mereka berdua menganalisanya, mereka memperoleh hasil yang luar biasa dan mengejutkan. Namun, karena mereka tidak memiliki teknik bagian kedua, Luo Ping dan Yuan Tian Xing tidak berani memastikan bahwa teknik penempaan tubuh ini adalah apa yang telah mereka simpulkan. Pada saat ini, Luo Ping telah memperoleh bagian kedua dari teknik ilahi cendana. Tentu saja, dia ingin segera menelusurinya untuk memverifikasi keraguan dan dugaannya. Saat Luo Ping menelusurinya, ekspresinya menjadi sedikit bersemangat. Namun, dia berada di wilayah orang lain dan ada orang luar di depannya, jadi dia tidak menunjukkan terlalu banyak emosi. Kenyataannya, Master Aliansi besar sama seperti dia. Dia sepenuhnya fokus pada teknik ilahi cendana. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk peduli dengan perubahan ekspresinya? Teknik Misterius Sihir Hebat Itu benar-benar teknik misterius sihir agung. Rumor mengatakan bahwa ketika alam semesta pertama kali lahir, itu adalah bagian dari teknik penempaan tubuh yang diciptakan oleh Dewa Sihir Agung Surgawi, salah satu dari lima Dewa Surgawi. Dulu, Sekte Tantra Lima Elemen selalu mengira bahwa teknik ilahi cendana di sekte tersebut hanyalah teknik penempaan tubuh yang diturunkan dari saman kuno. Oleh karena itu, pada pengenalan bagian pertama, dikatakan sebagai prekuelnya. Teknik Penempaan Tubuh Kuno Sedikit yang mereka tahu bahwa teknik ilahi cendana yang diperoleh pendiri Sekte Tantra Lima Elemen hanyalah prekuel dari rangkaian teknik ini. Teknik ilahi cendana yang dikombinasikan dengan seluruh rangkaian teknik adalah prekuel dari penempaan tubuh tertentu. Teknik Teknik penempaan tubuh ini tidak berasal dari saman kuno. Sebaliknya, teknik ini berasal dari saat alam semesta pertama kali lahir. Itu adalah teknik sihir misterius agung yang diciptakan oleh Dewa Sihir Agung Surgawi, salah satu dari lima Dewa Surgawi. Sepertinya aku benar-benar beruntung kali ini. Aku benar-benar berhasil mengumpulkan seluruh rangkaian teknik ilahi cendana. Ini setara dengan mendapatkan prekuel dari teknik misterius sihir hebat. Luoping segera memahami banyak hal. Dia menganalisis situasi teknik ilahi cendana dan hubungan antara itu dan teknik misterius sihir hebat. Saat ini, dia sangat bahagia. Meskipun seluruh rangkaian teknik ilahi cendana hanyalah prekuel dari teknik misterius sihir agung, itu masih merupakan teknik penempaan tubuh yang diciptakan oleh Dewa Sihir Agung Surgawi. Nilai dan levelnya terbukti dengan sendirinya. Saat itu, dia telah memperoleh warisan Dewa Surgawi Taihao dari Yuan Tianxing. Sekarang, dia telah memperoleh warisan dari Dewa Sihir Agung Surgawi. Dari lima warisan Raja Surgawi, dia telah memperoleh dua. Keberuntungan seperti ini tidak ada bandingannya. Jika saya bisa mendapatkan warisan dari tiga penguasa Surgawi lainnya juga, maka saya akan benar-benar disayangi oleh Surgawi. Meski kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil, bukan tidak mungkin. Saya harap saya masih memiliki warisan seperti ini. Keberuntungan di masa depan. Luo Ping sedikit serakah saat ini. Dia ingin mendapatkan warisan dari tiga Dewa Surgawi lainnya juga. Mungkin ini adalah sifat setiap orang. Akan selalu ada keinginan, atau lebih tepatnya, pengejaran. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tidak memiliki keinginan. Kalaupun ada, itu hanya relatif. Mengingat pengetahuan dan kecerdasan Master Aliansi Besar, dia pasti telah memahami inti dari teknik ilahi cendana dari bagian terakhir. Sekarang dia telah memperoleh bagian prequel dan bagian tengahnya, dia pasti akan dapat mengetahui lebih banyak tentang sihir agung. Teknik Misterius Saya hanya tidak tahu apakah dia mengetahui sesuatu tentang lima Dewa Surgawi. Bagaimanapun, status lima Dewa Surgawi sangat istimewa dan jauh. Jika tidak ada catatan, akan sangat sulit bagi orang biasa untuk mengetahuinya. Mereka Luo Ping memandang Master Aliansi Besar dengan curiga. Master Aliansi Besar baru saja terbangun dari kegembiraannya dan juga melihat ke arah Luo Ping. Tatapan mereka bertemu, seolah-olah mereka sedang mencoba untuk mendapatkan sesuatu dari mata satu sama lain. 784 Pemimpin Sekte Luo, apakah kamu menemukan sesuatu dari seluruh rangkaian teknik ilahi cendana? Grand Alliance Master adalah orang pertama yang bertanya. Saya yakin Master Aliansi Besar dapat melihat apa yang saya lihat. Namun, dengan pengetahuan dan pengalaman Master Aliansi Besar, saya mungkin tidak dapat melihat apa yang dapat Anda lihat. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada Master Aliansi Besar apakah Anda dapat melihat sesuatu dari keseluruhan rangkaian teknik ilahi cendana. Luo Ping dengan cerdik menolak pertanyaan Ketua Aliansi Besar dan malah bertanya kepada Ketua Aliansi Besar. Hal ini membuat wajah Ketua Aliansi Besar menjadi jelek. Sepertinya pemimpin Sekte Luo pasti telah memperoleh beberapa informasi yang sangat penting. Itu sebabnya kamu sangat berhati-hati dan tidak mau membaginya dengan orang lain. Faktanya, sekarang kita semua telah memperoleh set lengkap teknik ilahi cendana, pada dasarnya kita memperoleh informasi yang sama. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Karena pemimpin Sekte Luo tidak mau berbicara, aku akan pergi dulu. Lagi pula, sebagian besar informasi tentang teknik misterius penyihir agung dicatat di bab selanjutnya dari teknik ilahi cendana. Aku sudah lama mengetahui tentang teknik misterius penyihir agung. Namun, aku hanya tahu sedikit tentangnya. Aku hanya tahu bahwa itu adalah seperangka teknik misterius yang telah diwariskan sejak lama. Mengenai secara spesifik teknik misterius penyihir agung, seperti siapa yang menciptakannya, kapan diturunkan, dan tingkat teknik misteriusnya, saya tidak yakin. Itulah sebabnya aku bertanya pada pemimpin Sekte Luo. Aku ingin melihat apakah pemimpin Sekte Luo tahu lebih banyak tentang hal itu. Sekarang, apakah pemimpin Sekte Luo punya sesuatu untuk ditambahkan? Master Aliansi Besar memberitahu Luo Ping semua yang dia ketahui, lalu bertanya lagi pada Luo Ping. Hanya itu yang aku tahu. Namun, aku yakin bahwa teknik misterius penyihir agung bukanlah teknik tempering tubuh yang diturunkan dari zaman kuno. Itu pasti sudah diturunkan sejak lama. Mungkin diturunkan pada masa itu. Zaman kuno. Juga, berdasarkan apa yang aku tahu, seseorang harus memiliki tubuh lima elemen bawaan agar bisa mengembangkan teknik ilahi cendana ke alam penyelesaian hebat. Aku ingin tahu apakah orang lain bisa mencapai alam penyelesaian hebat. Hanya itu yang aku tahu. Sekarang kita masing-masing sudah mendapatkan sebagian dari teknik ini. Aku yakin Master Aliansi Besar bisa memberitahuku tentang masalah kedua yang ingin kamu diskusikan denganku. Setelah Luoping menambahkan beberapa informasi yang tidak terlalu berharga, dia segera bertanya tentang masalah kedua. Ekspresi Master Aliansi Besar tidak banyak berubah ketika dia mendengar ini. Lagi pula, dia tidak menyangka mendapat informasi berguna dari Luoping. Belum lagi seni misterius penyihir agung sangat misterius dan sangat sulit untuk memahami situasi spesifiknya. Bahkan jika Luoping benar-benar memahaminya, dia mungkin tidak akan memberitahunya. Mendengar pertanyaan Luoping, Master Aliansi Besar menyingkirkan bagian pertama dan kedua dari keterampilan ilahi sandaluo. Ekspresinya berubah menjadi serius. Hal kedua adalah aku ingin meminjam tripod emas pemimpin sekte luo untuk membantuku mengatasi kesengsaraan surgawi keliling berikutnya. Tentu saja, aku tidak akan meminta pemimpin sekte luo melakukan ini tanpa alasan. Jika pemimpin sekte luo mempunyai syarat apapun, jangan ragu untuk menyatakannya. Selama itu adalah sesuatu yang bisa kulakukan, aku pasti akan mencapainya. Master Aliansi Besar mengatakan hal kedua. Kali ini, itu adalah permintaannya. Setelah mendengar ini, hati Luoping tiba-tiba menjadi jernih. Jika ini bukan masalah hidup dan mati, dengan budidaya dan kekuatan Master Aliansi Besar, dia pasti tidak akan meminta bantuannya. Meskipun dia tidak tahu apakah kesengsaraan surgawi kelilingnya adalah kesengsaraan surgawi ketujuh, semakin jauh kesengsaraan itu terjadi, semakin kuat kesengsaraan surgawi itu. Agaknya, Master Aliansi Besar tidak cukup percaya diri untuk meminta bantuannya. Setelah memahami situasinya, Luoping tentu saja tidak bisa dengan mudah setuju untuk membantu Master Aliansi Besar. Karena dia akan membantu, dia harus diberi penghargaan. Terlebih lagi, Master Aliansi Besar telah memintanya untuk menyatakan kondisinya. Jika dia tidak menghargai kesempatan ini, bukankah dia terlalu bodoh? Jadi ini tentang melawan kesengsaraan surgawi. Masalah ini memang tidak sulit bagi saya. Namun, saya bertanya-tanya kapan kesengsaraan surgawi Guru Aliansi Besar akan turun. Luoping bertanya. Sekitar setengah tahun kemudian, Master Aliansi Besar menjawab dengan pasti. Sebagai seorang surgawi keliling, budidaya dan kekuatan Master Aliansi Besar tidak dapat diduga. Secara alami, dia bisa merasakan kesengsaraan surgawi lebih awal dan lebih akurat. Inilah mengapa nada suaranya begitu yakin. Mendengar ini, Luoping menganggup dan berkata, Saya tidak menyangka kesengsaraan surgawi Guru Aliansi Besar berada dalam kisaran ini. Ini benar-benar mengkhawatirkan. Master Aliansi Besar juga tahu bahwa kesengsaraan surgawi akan turun dalam beberapa tahun ke depan. Jika saya menggunakan tripod emas saya untuk membantu kesengsaraan surgawi Guru Aliansi Besar dan menarik kesengsaraan surgawi sebelumnya, itu akan berdampak buruk. Lagi pula, semakin banyak waktu berlalu, sekte-sekte di domain budidaya akan semakin siap. Jika kesengsaraan surgawi terjadi dalam setengah tahun, saya khawatir itu akan terlalu terburu-buru. Lagi pula, jika kesengsaraan surgawi turun saat saya membantu Master Aliansi Besar melawan kesengsaraan surgawi, bukankah saya akan menunda tugas penting untuk melawan kesengsaraan surgawi? Tentu saja saya tidak akan samar-samar tentang syarat-syarat yang harus saya sebutkan. Saya pasti akan mempertimbangkannya dengan matang sebelum menyebutkannya. Luoping menyuarakan keraguannya dan tentu saja, dia tidak akan melupakan kondisinya pada akhirnya. Setelah mendengar kata-kata Luoping, ketua Aliansi Besar merasa bahwa hal itu masuk akal. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi adalah versi kesengsaraan surgawi yang diperkuat. Jika kesengsaraan surgawi turun lebih awal karena dia, kemungkinan besar kesengsaraan surgawi akan turun lebih awal. Terlebih lagi, jika dia ingin menjalani kesengsaraan surgawi, dia harus melakukannya di pulau terpencil dekat Aliansi Dewan Akal. Dengan cara ini, Luoping harus berada di laut untuk membantunya melawan kesengsaraan surgawi. Jika kesengsaraan surgawi turun saat ini, apakah Luoping akan terus membantunya melawan kesengsaraan surgawi atau kembali ke domain budidaya untuk melawan kesengsaraan surgawi? Dia percaya bahwa ketika saatnya tiba, Luoping pasti akan memilih untuk kembali ke domain budidaya. Dengan cara ini, tidak hanya akan sulit baginya untuk berhasil dalam kesengsaraan surgawi, tetapi juga akan sulit bagi Luoping untuk kembali ke domain budidaya sebelum kesengsaraan surgawi turun. Oleh karena itu, dia harus mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Kalau tidak, kemungkinan besar akan sulit baginya untuk melewati kesengsaraan surgawi kali ini. Menurut pendapat Master Sekte Luo, apa yang harus kita lakukan untuk memastikan yang terbaik dari kedua dunia? Ketua Aliansi bertanya pada Luoping. Setelah mendengar ini, Luoping merenung sejenak dan berkata, jika Anda ingin segera kembali ke Sekte 100 Sungai Saya dari Aliansi Dewan Akal, cara paling sederhana dan langsung adalah dengan membangun susunan transmisi jarak jauh di antara keduanya. Tempat. Selain itu, jika kesengsaraan surgawi Anda belum berakhir sebelum kesengsaraan surgawi turun, saya tidak akan ragu untuk memilih pergi dan kembali ke Sekte untuk melawan kesengsaraan surgawi. Saya harap Anda dapat memahami hal ini. Bagaimanapun, Sekte saya ada di domain budidaya. Saya tidak bisa meninggalkan Sekte saya sendirian. Luoping menyarankan untuk membangun susunan transmisi jarak jauh antara Aliansi Dewan Akal dan Sekte 100 Sungai. Terlebih lagi, bila diperlukan, dia secara alami harus memprioritaskan keamanan domain budidaya. Setelah mendengarkan kata-kata Luoping, ketua Aliansi terdiam dan mulai berpikir. Lagipula, Aliansi Dewan Akal selalu tidak memiliki kontak dengan berbagai Sekte di domain budidaya, apalagi membangun rangkaian transmisi jarak jauh. Sekarang, jika dia berencana membangun susunan transmisi jarak jauh antara Aliansi Dewan Akal dan Sekte 100 Sungai, kemungkinan besar banyak orang di Aliansi Dewan Akal akan menentangnya. Oleh karena itu, dia berada dalam dilema. Meskipun dia adalah pemimpin Aliansi Abadi Keliling saat ini, dia bukan satu-satunya yang memiliki keputusan akhir dalam masalah sebesar ini. Selain itu, dia khawatir jika formasi teleportasi jarak jauh dibangun, hal itu akan membahayakan Aliansi Abadi Keliling. Bagaimanapun, kekuatan Sekte 100 Sungai berkembang sangat cepat. Jika susunan transmisi jarak jauh dibangun, Sekte 100 Sungai akan mengumpulkan semua Sekte di domain budidaya dan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Aliansi Dewan Akal. Aliansi Dewan Akal akan berada dalam bahaya. Master Aliansi tidak berani menyerahkan hidup dan mati Aliansi Dewan Akal di tangan orang lain. Kalau begitu, dia akan menjadi pendosa dari Aliansi Dewan Akal. Dia tidak bisa memaksa Luoping untuk memilih mengurus hidup dan mati domain budidaya pada saat kritis ini. Dia hanya bisa berharap kesengsaraan surgawinya akan segera berakhir. Akan lebih baik jika hal itu tidak menyebabkan kesengsaraan surgawi turun terlebih dahulu. Master Sekte Luo, saya harus mempertimbangkan dengan hati-hati masalah membangun susunan transmisi jarak jauh. Saya pasti akan memberi Anda jawaban sesegera mungkin. Jika kesengsaraan surgawi benar-benar turun ketika saya sedang mengalami kesengsaraan surgawi, Master Sekte Luo dapat mengabaikan saya dan kembali ke domain budidaya. Akhirnya, kondisi Master Sekte Luo. Saya tidak tahu apakah Anda ingin mengungkitnya sekarang atau terus mempertimbangkannya. Aliansi Master berkata kepada Luo Ping setelah berpikir sejenak. Karena Anda ingin mempertimbangkan masalah membangun rangkaian transmisi jarak jauh, tentu saja Anda harus mempertimbangkan kondisi saya. Saat ketua aliansi memberiku jawaban, aku juga akan memberimu jawaban. Namun, aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu harus membuat keputusan sesegera mungkin. Lagipula, akan memakan waktu lama untuk membangun hubungan jangka panjang. Susunan transmisi jarak jauh. Kata Luo Ping. Tentu saja saya akan melakukannya secepat mungkin. Bagaimanapun, ini menyangkut kesengsaraan surgawi saya. Kata ketua aliansi. Yah, jika ketua aliansi tidak punya hal lain untuk dikatakan, tolong suruh aku pergi dari Pulau Abadi nomor satu. Aku harus kembali ke Sekte dan berdiskusi dengan Sekte lain bagaimana menghadapi kesengsaraan surgawi. Luo Ping memutuskan untuk pergi ketika dia melihat kedua belah pihak hampir menyelesaikan diskusi mereka. Master aliansi menganggup dan berkata, karena Master Sekte Luo sedang sibuk, saya akan mengirimmu pergi. Setelah dia selesai berbicara, Luo Ping menghilang dari kediaman gua tanpa ada gerakan apapun. Setelah mengirim Luo Ping pergi, ketua aliansi merenung sejenak dan kemudian menghilang dari gua kediaman. Di kediaman gua di Pulau Abadi nomor dua. Kemunculan Luo Ping yang tiba-tiba membangunkan Duyi dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi yang sedang berpelukan. Mereka segera berpisah dan memandang Luo Ping dengan canggung. Baiklah, para senior, Master aliansilah yang memindahkanku ke sini. Aku benar-benar minta maaf mengganggumu. Aku akan pergi dulu. Luo Ping memahami segalanya saat melihat tindakan keduanya. Dia segera menjelaskan dan mulai terbang keluar dari gua tempat tinggalnya sebelum dia selesai berbicara. Sekte Master Luo, harap tunggu. Duyi memanggil Luo Ping. Yang terakhir hanya bisa berhenti dan melihat Duyi dengan ekspresi bingung. Master Sekte Luo, apakah ketua aliansi memintamu untuk pergi ke sana karena dia ingin meminjam tripod emasmu untuk membantunya melewati kesengsaraan surgawi ke-7. 785 Tampaknya budidaya pemimpinnya benar-benar luar biasa. Begitu dia melewati kesengsaraan surgawi ini, budidayanya setara dengan dewa virtual tingkat 4. Saya khawatir kecuali para ahli di Pulau Abadi bulu dan beberapa tempat tersembunyi dan berbahaya, sulit menemukan orang yang bisa menandingi kekuatan pemimpinnya. Mendengar perkataan Duyi, Luo Ping menyimpulkan dalam hatinya. Dibandingkan dengan keberadaan khusus dari dewa individu, mustahil bagi para penggarap diri dari berbagai sekte untuk memiliki ahli tingkat dewa virtual yang tinggal di domain budidaya. Kecuali jika itu adalah sekte tersembunyi dengan sejarah panjang seperti Fader Immortal Island, atau tempat tersembunyi dan berbahaya seperti Boundless Black Abyss, mungkin ada ahli tingkat virtual immortal yang bersembunyi. Itu karena seluruh domain budidaya mengetahui bahwa Pulau Abadi bulu ada untuk menjaga stabilitas dan keamanan domain budidaya. Oleh karena itu, bahkan para ahli seperti pemimpin aliansi dewa individu tidak berani mengamuk. Senior Dubenar, pemimpin memintaku pergi ke sana untuk membahas kesengsaraannya. Luo Ping menjawab tanpa ragu-ragu. Dia percaya bahwa pemimpinnya tidak akan memberitahu siapapun tentang teknik ilahi sandal Luo. Namun, tidak ada cara untuk menyembunyikan tanggal kedatangan kesengsaraan surgawi sang pemimpin. Oleh karena itu, Duyi dapat menebak masalah ini. Karena Duyi sudah menebaknya dengan benar, Luo Ping tidak perlu menyembunyikannya. Bagaimanapun, ini bukanlah rahasia. Dia percaya bahwa ketua aliansi besar akan segera mendiskusikannya dengan ketua aliansi lain dari aliansi abadi nakal. Benar saja, pemimpin sekte Luo harus tahu bahwa kita, para dewa abadi, harus melewati kesengsaraan surgawi setiap seribu tahun. Kekuatan kesengsaraan surgawi akan semakin kuat setiap saat. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak celestial tanpa tubuh yang berhasil mengatasi 12 kesengsaraan surgawi tanpa tubuh dan berhasil naik ke provinsi atas sejak aliansi surgawi tanpa tubuh didirikan, jumlah tertinggi celestial tanpa tubuh yang berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi hanya delapan. Di antara mereka adalah Daois Chang Hai yang menyelamatkan hidupku. Namun, meskipun Daois Chang Hai telah mengalami kesengsaraan surgawi ke-delapan, dia terluka parah dan tidak dapat pulih sepenuhnya. Pada akhirnya, setelah 200 tahun, dia masih meninggal dunia. 12 kesengsaraan surgawi dari dewa keliling dibagi menjadi 3 tahap. Kesengsaraan surgawi ke-4 dan ke-8 adalah ambang batas. Kekuatan kedua kesengsaraan surgawi ini akan meningkat secara signifikan. Kebanyakan orang dihentikan sebelum kesengsaraan surgawi ke-4. Mereka yang mampu mengatasi kesengsaraan surgawi ke-4 adalah para surgawi tanpa tubuh yang kuat dan terampil. Mereka yang mampu mengatasi kesengsaraan surgawi ke-8 jumlahnya sangat sedikit. Bahkan jika mereka berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi, mereka akan sangat menderita. Terluka dan akhirnya mati. Meskipun Master Aliansi Besar saat ini sedang menjalani kesengsaraan surgawi ke-7, dia masih dianggap jenius. Saya berharap Master Sekte Luo dapat melakukan yang terbaik untuk membantu Master Aliansi Besar mengatasi kesengsaraan surgawi ini. Duyi memberitahu Luo Ping tentang kesengsaraan dewa keliling dan meminta Luo Ping melakukan yang terbaik untuk membantu Master Aliansi Besar bertahan dari kesengsaraan ini. Mendengar ini, Luo Ping memiliki pemahaman yang lebih rincin tentang 12 kesengsaraan surgawi yang dialami oleh individu abadi. Dia cukup emosional. Ketika seorang kultifator diri gagal dalam kesengsaraan surgawi dan cukup beruntung menjadi dewa keliling, dia akan mampu mempertahankan hidupnya. Namun, cobaan dao surgawi akan menjadi lebih kejam dan sulit. Kekuatan kesengsaraan surgawi abadi keliling, yang terjadi setiap seribu tahun sekali, akan meningkat secara bertahap. Bahkan seorang jenius dengan kekuatan besar akan memiliki peluang kecil untuk berhasil mengatasi semua 12 kesengsaraan surgawi. Bagaimanapun, dewa keliling adalah orang-orang yang memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Keberadaan mereka bahkan lebih menantang surga, jadi tentu saja, mereka akan mengalami cobaan yang lebih besar. Menurut apa yang Senior Du katakan, sudah sangat jarang untuk bisa mengatasi kesengsaraan surgawi ke-8 di domain budidaya. Master Aliansi Besar akan menjalani kesengsaraan surgawi ke-7. Dia memang seorang jenius. Saat Luoping merenung, dia mengangguk ke arah Duyi dan berkata, Senior Du, jangan khawatir. Karena saya telah berjanji kepada Master Aliansi Besar untuk membantunya, dia pasti akan berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi. Namun, ini dengan syarat bahwa kesengsaraan surgawi tidak akan datang lebih awal ketika Master Aliansi Besar sedang menjalani kesengsaraan surgawi. Jika kesengsaraan surgawi datang lebih awal, saya harus memprioritaskan keamanan domain budidaya. Balasan Luoping mengejutkan pihak lain. Apa, mungkinkah kesengsaraan surgawi guru Aliansi Besar akan menyebabkan kesengsaraan surgawi datang lebih awal? Duyi bertanya dengan ragu. Pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga berjalan mendekat dengan ekspresi bingung. Itu benar. Jika Master Aliansi Besar menjalani kesengsaraan surgawi sendirian, itu mungkin tidak menyebabkan kesengsaraan surgawi datang lebih awal. Namun, jika dia mengandalkan tripod emas saya, karena kemampuannya terlalu menantang surga, dan surgawi kesengsaraan akan datang dalam lima tahun ke depan, kemungkinan besar akan datang lebih awal. Tentu saja, ini hanya tebakan saya. Namun, demi keamanan alam kultivasi, sekecil apapun kemungkinan hal ini terjadi, saya harus mempertimbangkannya. Saya sudah menjelaskan masalah ini kepada Master Aliansi Besar. Dia akan segera berdiskusi dengan Anda tentang masalah pembuatan susunan transmisi jarak jauh antara Aliansi Abadi Keliling dan Sekte 100 Sungai. Setelah menjelaskan beberapa saat, Luoping juga menjelaskan situasi pembentukan susunan transmisi jarak jauh. Apa, membangun susunan transmisi jarak jauh antara Aliansi Abadi Keliling dan Sekte 100 Sungai? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya khawatir kakak ketiga, kakak keempat, dan dewa keliling lainnya tidak akan setuju. Duyi kaget dan membuat penilaian yang sangat rasional. Saya tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Baiklah, Senior Du, Kaisar Iblis Senior, saya akan meninggalkan Aliansi Abadi Keliling terlebih dahulu. Luoping tidak ingin terus mengganggu mereka berdua, jadi dia berencana pergi lagi. Kali ini, Duyi tidak menghentikannya. Aku akan mengirimmu langsung ke sekitar Pulau Nagasuci. Duyi berkata pada Luoping, yang terakhir menganggup dan menghilang tanpa ada gerakan apapun dari Duyi. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas laut tidak jauh dari Pulau Nagasuci Klan Iblis. Luoping memandangi Pulau Nagasuci di depannya dan kemudian dengan cepat terbang. Setelah mendarat di Pulau Nagasuci, tanpa penundaan, dia menggunakan rangkaian transmisi jarak jauh di pulau itu untuk kembali ke Sekte Seratus Sungai. Setelah kembali ke Sekte Seratus Sungai, Luoping segera mengumpulkan para Master Sekte dari Sekte Kelas Satu lainnya di Istana Aliran Segudang dan memberi tahu mereka hasil perjalanannya ke Aliansi Abadi Keliling. Setelah Master Sekte Kelas Satu ini mendengar hasilnya, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Meskipun mereka sudah menjadi ahli Grid Ascension Stage, mereka mulai mengagumi kemampuan Luoping. Master Sekte Luo memang bukan orang biasa. Dia benar-benar berhasil membuju Aliansi Abadi Keliling untuk mengirim seribu orang untuk mendukung kami. Ini sungguh sulit dipercaya. Yuheng Starlord mulai memuji. Karena Master Sekte Luo mengambil tindakan, kesuksesan dengan sendirinya akan mengikuti. Tampaknya keputusan kita sebelumnya benar. Jika kita pergi ke Aliansi Abadi Keliling, kita pasti tidak akan mencapai level Master Sekte Luo. Yang Hua Starlord juga berkata, jika mereka mengambil tindakan, mereka juga akan bisa meminta Aliansi Abadi Keliling mengirim orang untuk mendukung mereka. Segera, para Master Sekte ini mulai memuji kemampuan dan status Luoping satu demi satu. Itu berlangsung selama satu dupa penuh, dan kata-kata pujian tidak diulangi. Luoping duduk di kursi dan melihat wajah para Master Sekte ini. Mereka seperti badut. Awalnya mereka semua mundur. Sekarang, dia mendapat dukungan dari itineran Immortal Alliance. Meskipun para Master Sekte ini memujinya, mereka juga memuji Luoping, menunjukkan bahwa pilihan mereka benar. Meskipun para Master Sekte ini sudah menjadi ahli tahap kenaikan besar, mereka masih tidak bisa menghindari gaya orang sekuler dalam melakukan sesuatu. Dalam pandangan Luoping, kultivasi orang-orang ini masih belum mencapai tahap sebenarnya. Dia tidak menyela mereka. Hanya ketika mulut Master Sekte kering karena berbicara barulah dia berhenti dan mengambil secangkir teh di sampingnya untuk diminum. Apakah semua Master Sekte sudah selesai berbicara? Kalau begitu mari kita bahas distribusi orang-orang ini setelah para ahli dari Pulau Abadi Bulu, Klan Monster, dan Aliansi Abadi keliling tiba. Selain itu, ini tentang bagaimana kita harus menghadapi beberapa perubahan tak terduga yang mungkin terjadi dalam kemurkaan surgawi. Luoping melihat semua orang berhenti, jadi dia berkata. Para Master Sekte ini, setelah mendengarkan kata-kata Luoping, mulai berbicara lagi. Namun, kali ini mereka sedang membicarakan hal-hal serius. Seluruh diskusi berlangsung selama setengah jam sebelum berakhir. Setelah Ketua Sekte pergi, Luoping mengumpulkan para tetua dari Sekte Suci Seratus Sungai untuk berdiskusi lagi untuk memastikan tidak ada yang salah ketika saatnya tiba. Segera setelah itu, pembangkit tenaga listrik dari Pulau Surgawi Bulu, Klan Iblis, dan Aliansi Surgawi keliling berkumpul di Sekte Ilahi Seratus Sungai. Menurut perjanjian yang dimiliki Luoping dengan Master Sekte dari Sekte Kelas 1, pembangkit tenaga listrik ini dibagi menjadi delapan wilayah. Dengan bantuan para ahli ini, Sekte-Sekte kecil di tepinya dapat membuat domain terikat hitam dari tripod emas tidak bisa dihancurkan, cukup untuk menahan serangan guntur ungu. Di tepi delapan area utama, ketika Sekte kecil melihat para ahli datang, mereka sangat memperhatikan mereka, seolah-olah mereka telah menerima penyelamat mereka. Mereka mengatur akomodasi dan tempat budidaya bagi orang-orang ini. Bahkan bagi orang-orang dari Aliansi Abadi Keliling, Sekte kecil ini tidak memiliki perbedaan apapun. Mereka semua memperlakukan mereka dengan setara. Bagaimanapun, para pembudidaya keliling ini tidak dapat tersinggung sekarang. Jika tidak, akan lebih sedikit orang yang membantu mereka memperkuat pertahanan. Hanya dalam beberapa hari, masalah domain terikat defensif telah terpecahkan. Selanjutnya, tiba waktunya menunggu dengan sabar. Bagaimanapun, beberapa tahun hanyalah sekejap mata di mata para penggarap. Mereka bisa bermeditasi sebentar, dan itu mungkin akan berlalu. Terlebih lagi, azab Tuhan akan muncul dalam waktu lima tahun, sehingga waktunya semakin singkat. Namun, karena mereka tidak tahu waktu spesifiknya, mereka tidak bisa lengah. Setiap Sekte mengatur banyak ahli untuk bergiliran memeriksanya. Sedangkan yang lainnya masih berkultivasi. Lagi pula, meski waktunya singkat, setiap kali mereka meningkatkan kekuatannya, mereka mungkin bisa meningkatkan kekuatannya. Pada saat itu, akan lebih aman. Ketika Luoping hendak berkultivasi, dia menerima pesan dari Ketua Aliansi dari Aliansi Abadi Keliling, yang mengatakan bahwa mereka dapat membentuk formasi transmisi jarak jauh antara Aliansi Abadi Keliling dan Sekte Ilahi Seratus Sungai. Meskipun Luoping tidak tahu bagaimana Ketua Aliansi membujuk Master Aliansi lainnya dan kelompok mahluk Abadi Keliling dan Pembudidaya Keliling, itu sudah cukup selama mereka dapat membentuk formasi transmisi jarak jauh. 786. Luoping tidak meragukan pencapaian C.Y. dalam formasi. Dia percaya bahwa C.Y. akan mampu menyelesaikan susunan teleportasi dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah mengatur hal ini, dia akhirnya punya waktu untuk terus berkultivasi. Itu bukan untuk meningkatkan budidayanya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah seorang ahli di tahap akhir dari alam Dongsu. Tidak mudah untuk meningkatkan budidayanya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah memilah metode kultivasi dan keterampilan bela diri yang telah dia kembangkan di masa lalu dan mengkonsolidasikan kekuatannya. Hanya dengan begitu dia mampu menghadapi murka surga. Keterampilan bela diri yang dia kembangkan di domain fana telah diintegrasikan ke dalam teknik misterius ilusi ekstrim yang dia ciptakan sendiri. Itu sangat kuat dan berguna untuk serangan skala besar. Teknik misterius ilusi ekstrim dapat digunakan untuk menyerang dan bertahan. Selain itu, kejadiannya relatif jarang. Sekali digunakan, akan sulit bagi musuh untuk melawan. Ketika dia keluar dari pengasingan, dia telah berhasil mengembangkan bagian pertama dari teknik ilahi cendana ke tingkat akhir, yaitu tingkat ke-9. Setelah mencapai level ke-9, kekuatan fisiknya meningkat lagi. Selain kekuatan pertahanan cahaya ilahi tubuh spiritual, sulit bagi ahli dengan level yang sama untuk menyakitinya bahkan jika dia tidak menggunakan keahliannya. Adapun bagian tengah dari teknik ilahi cendana, Luoping sudah mulai berkultivasi. Namun karena kurangnya waktu, dia bahkan belum berhasil mengolah level pertama. Meski begitu, hal ini tidak mempengaruhi dirinya dalam mengembangkan metode budidaya sekter rahasia lima elemen bawaan. Lagi pula, selama dia bisa mengolah bagian pertama dari teknik ilahi cendana, dia bisa mengolah sekter rahasia lima elemen bawaan. Budidaya seni lima elemen bawaan tidak hanya membutuhkan tubuh kedagingan yang kuat untuk mendukungnya, tetapi juga membutuhkan teknik kondensasi jiwa lima elemen sebagai fondasinya. Keduanya sangat diperlukan, dan tidak mengherankan jika hanya mereka yang memiliki tubuh lima elemen bawaan yang dapat mengolahnya ke tahap kesuksesan besar. Bagaimanapun, hanya tubuh lima elemen bawaan yang dapat mengembangkan teknik konvergensi spiritual lima elemen secara ekstrim dan memberikan motivasi untuk pengembangan sekter rahasia lima elemen bawaan. Hanya dengan mengembangkan sekter rahasia lima elemen bawaan, kekuatan pedang ajaib lima elemen dapat dilepaskan secara ekstrim. Pedang ajaib lima elemen awalnya digunakan untuk melengkapi sekter rahasia lima elemen bawaan. Meskipun master dari lima akademi juga bisa mengendalikan pedang ajaib lima elemen untuk menyerang dan kekuatannya sangat kuat, pedang itu masih belum bisa mencapai kekuatan puncaknya. Luoping telah berlatih seni lima elemen bawaan. Meskipun dia sudah lama tidak mempraktikkannya, dia percaya bahwa sekali dia menggunakannya, dia akan mampu menampilkan kekuatan yang besar. Bersama dengan pedang ilahi lima elemen, ini adalah salah satu teknik utamanya yang dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Sutra Hati Brightnether adalah teknik kultivasi yang telah lama dikembangkan Luoping. Dia telah mengolahnya hingga mencapai titik kesempurnaan. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memicu reaksi dari Brightnether Tracer Mirror dan menyempurnakannya. Sekarang, dengan peningkatan besar dalam budidayanya, hubungan antara dia dan Brightserenet Tracer Mirror menjadi semakin dekat. Jika dia menggunakan Brightserenet Tracer Mirror lagi, kekuatannya pasti akan meningkat dengan selisih yang besar. Adapun mantra pemurnian jiwa, Luoping juga telah mengolahnya hingga tingkat ke sembilan terakhir, sehingga kekuatan jiwa yuannya mencapai tahap di mana ia dapat memadatkan api jiwa. Dengan menyerap energi jiwa yang dia peroleh dari Sekte Abadi Bintang Bulan, dia berhasil memadatkan api jiwa. Setelah memadatkan Solvire dan memiliki energi jiwa, Luoping secara bersamaan mengembangkan teknik budidaya kekuatan jiwa di Grand Ocean God Record untuk meningkatkan kekuatan dan kekuatan energi jiwanya. Dia juga mengembangkan keterampilan jiwa yang dia pilih dari Luo Sauhuang untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya. Meski baru mengolahnya dalam waktu singkat, kekuatannya sudah luar biasa. Sebelumnya, ketika dia bertarung dengan Daois Yie dari Rock Immortal Alliance, dia mengandalkan kekuatan energi jiwanya untuk menang dengan mudah. Adapun kekuatan yang memblokir daun raksasa Daois Yie, itu adalah kekuatan esensi sejati di pusar. Ketika budidayanya meningkat, kekuatan esensi sejatinya juga meningkat pesat. Luoping masih belum memahami kekuatan unik dan langka ini. Namun, selama itu bisa membantunya melawan musuh-musuhnya, itu sudah cukup. Mungkin ketika budidayanya terus meningkat di masa depan, dia akan dapat memahaminya sepenuhnya. Dengan kata lain, ketika dia memahami asal-usul tiga elemen dalam satu teknik regresi Dao, dia akan mampu memahami segala sesuatu tentang esensi sejati. Untuk saat ini, itu tidak penting. Kecakapan bertarungnya adalah yang paling penting. Selain teknik budidaya dan keterampilan bela diri ini, Luoping juga memiliki harta yang sangat banyak. Hanya harta karun tingkat keabadian saja sudah cukup untuk memungkinkan dia memiliki sarana pertempuran tanpa akhir. Selain itu, ada beberapa benda spiritual dan harta karun, seperti Mother Earth Heavy Earth, Underworld Origin Heavy Water, Thunderbolt Lightning Armor. Sulit untuk menentukan level item ini, tapi kekuatannya luar biasa. Mereka telah membantunya menang berkali-kali secara mengejutkan. Di ruang rahasia, Luoping mengingat semua yang dimilikinya. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Saat itu, dia tidak bisa berkultivasi dan diintimidasi oleh orang lain. Untungnya, dia bertahan melalui keyakinannya yang kuat. Setelah dia bisa berkultivasi, dia mengalami kesengsaraan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya serta pertemuan yang tidak disengaja. Dia bertahan melalui semua itu. Selain itu, ia memperoleh sejumlah besar teknik budidaya dan keterampilan bela diri, materi surgawi, dan harta duniawi. Dia telah berkultivasi sampai ke tahap akhir dari alam Dongsu. Dapat dikatakan bahwa jalur pertumbuhannya sangat sulit. Selama dia melakukan kesalahan sekecil apapun, dia akan mati dan hidupnya akan berakhir. Oleh karena itu, demi kultivasinya, demi naik ke alam abadi untuk membangkitkan Chen Siu Siu, dan demi mengejar puncak kultivasi, dia sama sekali tidak bisa membiarkan dirinya mati. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa mati. Siapapun yang menghalangi jalanku, meskipun itu adalah murka surga, aku tidak akan ragu untuk melenyapkannya. Hidupku tidak bergantung pada surga, dan tidak bergantung pada manusia. Luoping berpikir dengan tegas di dalam hatinya. Meskipun pikirannya sangat tegas, dia tidak menyadari bahwa ketika dia memiliki pemikiran seperti itu, ada jejak kekejaman dan kekejaman di matanya. Terlebih lagi, aura di tubuhnya menjadi sedikit mudah tersinggung, mengandung jejak kijahat. Namun, Luoping sepertinya tidak menyadarinya. Ini adalah bagian yang lebih aneh. Setelah ini, Luoping segera mulai bermeditasi dan mengatur pernafasannya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengkonsolidasikan dan memperdalam semua yang dia miliki sebelum kesengsaraan surgawi dari aliansi Dewa Independen tiba. Dia melakukan yang terbaik untuk mencapai kesempurnaan. Seluruh domain budidaya secara aktif mempersiapkan perang, menunggu datangnya bencana ini. Segera, waktu setengah tahun telah berlalu. Sementara sekte dari domain budidaya masih menunggu, Luoping meninggalkan sekte 100 sungai bersama Raja Bintang Jianchen. Pertama-tama mereka pergi ke Pulau Nagasuci, lalu ke aliansi Dewa Independen. Pada saat ini, aliansi Dewa Independen sudah menunggunya. Namun, ada sedikit kekhawatiran di matanya. Dia tidak khawatir tripod emas Luoping tidak akan mampu menahan kekuatan kesengsaraan surgawi. Dia sangat percaya diri dengan tripod emas. Dia khawatir kesengsaraan surgawi akan datang lebih awal. Setelah melihat Luoping tiba bersama Raja Bintang Jianchen dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, aliansi Dewa Independen langsung memindahkan mereka ke pulau terpencil di kejauhan. Sudah ada beberapa orang yang menunggu di pulau itu. Tiga master aliansi lainnya secara alami semuanya hadir. Selain mereka, ada juga beberapa Dewa Independen. Ketika mereka melihat aliansi Dewa Independen dan kelompok Luoping muncul, mereka semua menoleh. Master Sekte Luo, kami harus merepotkanmu kali ini. Kamu harus membantu bos mengatasi kesengsaraan surgawi ini. Sebenarnya master aliansi keempatlah yang berbicara lebih dulu. Suaranya dipenuhi permohonan, yang sedikit mengejutkan Luoping. Ya, master Sekte Luo, selama kamu membantu master aliansi mengatasi kesengsaraan surgawi, kami bersaudara akan berterima kasih padamu. Aliansi master ketiga juga berbicara dengan nada memohon. Selain terkejut, Luoping mau tidak mau bertanya-tanya pesona luar biasa macam apa yang dimiliki pemimpin aliansi besar hingga mampu membuat para surgawi tanpa tubuh dengan basis kultivasi yang mendalam ini menjadi begitu patuh. Kultivasi adalah salah satu aspeknya, tapi itu tidak cukup untuk membuat master aliansi lainnya begitu khawatir dengan kesengsaraan surgawi master aliansi Luo. Pertama, aliansi master kedua Duyi, dan sekarang, aliansi master ketiga dan keempat. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Sepertinya hubungan antara aliansi master sangat harmonis. Aku ingin tahu apakah ada sesuatu yang disembunyikan. Saat Luoping berpikir sendiri, dia melihat aliansi master ketiga dan keempat. Jangan khawatir, aliansi master. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu aliansi master. Luoping berkata kepada dua master aliansi. Setelah menerima penegasan Luoping, aliansi master tiga dan aliansi master empat menganggup puas dan tersenyum. Terima kasih, master sekte Luo. Kedua aliansi master berkata serempak. Baiklah, mari kita mulai. Pada saat ini, suara aliansi master Luo terdengar. Dia terbang ke tengah pulau dan melepaskan kehadirannya. Tiba-tiba, awan hitam dalam jumlah besar muncul di langit di atas pulau. Segera, mereka menyelimuti seluruh pulau. Ketika awan tribulasi telah sepenuhnya terbentuk, Luoping terkejut saat mengetahui bahwa awan tribulasi berkali-kali lipat lebih besar daripada ketika Raja Bintang Jianchen dan Kaisar Iblis Rubah Langit menjalani kesengsaraan mereka. Terlebih lagi, awan kesusahan lebih gelap dan padat. Dalam waktu singkat, petir tribulasi dalam jumlah besar telah berkumpul di awan tribulasi. Mereka berwarna merah tua dan kuat, langsung menyerang master aliansi. Aliansi master Luo jelas bisa memblokir beberapa sambaran petir kesusahan pertama dengan kekuatannya sendiri. Hanya sambaran petir kesengsaraan yang membutuhkan bantuan Luoping. Luoping menyaksikan petir kesusahan merah turun. Dia sangat memperhatikannya karena ini adalah pertama kalinya dia melihat kesengsaraan surgawi dari dewa abadi. Warna kesengsaraan surgawi dari dewa keliling berbeda dari warna kesengsaraan surgawi para pembudidaya. Tidak peduli dewa keliling manapun, kesengsaraan surgawi akan berwarna merah tua. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan kesengsaraan surgawi. Meski petir kesengsaraan merah tidak sekuat petir ungu, petir ini mengandung kekuatan serangan jiwa dalam jumlah besar. Dewa independen telah kehilangan tubuh fisik mereka dan bergantung pada kekuatan jiwa untuk menopang tubuh mereka. Mereka jelas sangat takut dengan serangan seperti ini. Tidak heran begitu banyak dewa independen mati hanya setelah beberapa kesengsaraan. Berdiri di kejauhan dan merasakan petir kesengsaraan merah, Luo Ping dengan jelas menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Dia memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kesengsaraan surgawi dari dewa abadi. Di bawah tatapan semua orang, aliansi Master Luo dengan mudah memblokir sambaran petir kesusahan ini. Setelah itu, dia berhasil mengatasi sisa petir kesusahan juga. Segera, aliansi Master Luo memblokir total 40 sambaran petir kesusahan. Baru setelah itu, dia menarik senjatanya untuk memblokir sambaran petir kesusahan berikutnya. Sebuah botol biru muncul di atas kepala aliansi Master Luo. Itu segera meluas hingga seukuran seseorang. Mulut botol menghadap ke atas dan mengeluarkan sejumlah besar debu dan embun, menyelimuti seluruh ruang di sekitarnya. 787 Pada saat yang sama ketika lapisan pertahanan ini muncul, petir kesusahan di atas segera turun, mendarat tepat di atas lapisan pertahanan ini. Petir kesengsaraan yang awalnya kuat langsung ditangkap oleh lapisan pertahanan ini. Meskipun dampak besar dari petir kesengsaraan menyebabkan pusat pertahanan sedikit menurun, area di sekitarnya tetap tidak bergerak. Itu seperti jaring besar yang menangkap petir kesusahan. Setelah menangkap petir kesusahan, sejumlah besar uap air dengan cepat menyembur keluar dari mulut botol, secara bertahap menyelimuti petir kesusahan tersebut. Petir kesengsaraan yang awalnya berwarna merah tua dengan cepat berubah menjadi putih. Setelah diselimuti oleh uap air, kekuatan petir kesusahan langsung melemah. Petir kesusahan yang awalnya tidak bisa dihancurkan juga secara langsung dipecah menjadi sambaran petir kesusahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, sambaran petir kesusahan kecil ini terus membelah sambil diselimuti oleh uap air. Berkali-kali, kekuatan petir tribulasi semakin melemah setiap kali terjadi perpecahan. Pada akhirnya, petir kesusahan ini dibelah secara paksa. Seluruh prosesnya sangat cepat. Hal ini menyebabkan Luo Ping, yang menonton dari jauh, mengungkapkan ekspresi sedikit terkejut. Dia merasa kekuatan botol ini tidak terbayangkan. Botol hijau ini tidak diragukan lagi merupakan artefak abadi. Luo Ping yakin akan hal ini di dalam hatinya. Pada saat ini, Master Aliansi kedua, Du Yi, yang berdiri di samping Luo Ping, menoleh. Seolah-olah dia bisa melihat keterkejutan di wajah Luo Ping, dia berkata, artefak abadi Master Aliansi besar disebut botol harta karun debu. Botol itu bisa mengeluarkan debu dan embun manis yang bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Ini sangat kuat. Dalam kesengsaraan surgawi sebelumnya, Ketua Aliansi besar mengandalkan kekuatan botol harta karun debu untuk memblokir semua sambaran petir kesengsaraan. Namun, kali ini, bahkan botol harta karun tidak akan mampu bertahan sampai akhir. Master Aliansi besar memahami hal ini, itulah sebabnya dia meminta bantuan pemimpin sekte Luo. Saya percaya bahwa dengan tripot emas pemimpin sekte Luo di sini, pasti akan dapat membantu Master Aliansi besar memblokir semua sambaran petir kesengsaraan. Pemimpin kedua Duyi memperkenalkan artefak abadi pemimpin besar kepada Luo Ping sebelum menyebutkan tripot emas Luo Ping. Dari sudut pandang Duyi, selama tripot emas Luo Ping ada, kesengsaraan surgawi tidak akan mampu melakukan apapun terhadap Master Aliansi besar. Seolah-olah dia sama sekali tidak khawatir tentang kesengsaraan surgawi yang datang lebih awal. Mungkin karena Duyi tidak berani berpikir ke arah ini, jadi dia sangat yakin bahwa Master Aliansi besar pasti akan berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi. Kekuatan artefak imortal Master Aliansi besar, Dasdew Aquarius, benar-benar luar biasa. Artefak itu benar-benar mampu menghancurkan sambaran petir kesengsaraan yang begitu kuat. Jika bukan karena fakta bahwa Master Aliansi besar sangat berbakat dan luar biasa, dan kesengsaraan surgawi yang dia lewati setiap saat adalah kesengsaraan surgawi 6 dari 9, saya khawatir botol harta karun debu akan tetap ada. Mampu menahannya. Saya tetap berpegang pada kata-kata saya. Selama hukuman surgawi tidak datang lebih awal, saya pasti akan memastikan pemimpin aliansi besar berhasil. Setelah menghela nafas dengan emosi, Luoping berkata dengan nada berat. Jumlah kesengsaraan surgawi yang harus dihadapi oleh individu abadi setiap kali ditentukan oleh kesengsaraan surgawi pertama yang muncul. Jika kesengsaraan surgawi pertama adalah kesengsaraan surgawi 3 dari 9, maka setiap kesengsaraan surgawi berikutnya juga akan menjadi kesengsaraan surgawi 3 dari 9. Bagi seseorang yang luar biasa seperti master aliansi besar, kesengsaraan surgawi yang dia lewati pada awalnya adalah kesengsaraan surgawi 6 dari 9. Setiap kesengsaraan surgawi berikutnya tentu saja akan menjadi 6 dari 9 kesengsaraan surgawi juga. Tidak mengherankan jika hal itu sangat sulit. Setelah mendengar kata-kata Luoping, Duyi tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah master aliansi besar lagi. Luoping juga mengalihkan pandangannya. Dengan kekuatan botol harta karundas dew, master aliansi besar bertahan dari 7 sambaran petir kesengsaraan surgawi berturut-turut. Awalnya ada 54 petir kesengsaraan surgawi, tapi sekarang hanya tersisa 6. Setelah menahan petir kesengsaraan surgawi ke-48, master aliansi besar segera melihat ke arah Luoping. Luoping segera mengeluarkan tripod emasnya dan terbang ke atas kepala master aliansi besar. Pada saat ini, master aliansi besar menyimpan botol harta karundas dew. Meskipun dia telah melakukan yang terbaik, dia hanya bisa bertahan sampai tahap ini. Dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan petir kesengsaraan surgawi berikutnya. Melihat tripod emas Luoping muncul, master aliansi agung menghela napas lega. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati mengukurnya, ingin melihat apa yang istimewa dari tripod kecil ini. Namun, setelah mengamatinya, dia menyadari bahwa tripod emas itu mirip dengan apa yang dia pahami sebelumnya. Tidak ada yang istimewa dari hal itu, yang membuatnya penasaran. Dia bukan satu-satunya, bahkan orang-orang di kejauhan menatap ke arah tripod emas tanpa berkedip. Mereka ingin melihat apakah ada yang istimewa darinya. Namun, mereka tidak menemukan apapun pada akhirnya. Di bawah tatapan bingung semua orang, petir kesusahan menyambar lagi, dan kebetulan jatuh ke dalam mulut kuali yang membesar. Kemudian, situasinya persis sama dengan apa yang dipahami semua orang sebelumnya. Petir kesengsaraan yang kuat menjadi jinak, dan kemudian diserap oleh kuali emas. Ini memang harta ajaib. Dengan tripod ini, apa gunanya kesengsaraan surgawi? Di kejauhan, seorang lus imortal meratap. Iya, saya pikir kekuatan kesengsaraan surgawi tidak dapat dihentikan. Saya tidak menyangka kekuatan itu akan ditekan dan diserap oleh tripod kecil ini. Sungguh luar biasa. Master Aliansi keempat tidak bisa tidak berkomentar. Meskipun yang lain tidak mengatakan apa-apa, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keserakahan ketika mereka melihat ke arah tripod emas. Tidak peduli siapa yang melihat harta karun yang menantang surga, mereka pasti ingin mengambilnya sendiri. Hal ini terutama berlaku bagi lus imortal seperti mereka. Begitu mereka mendapatkan tripod emas, mereka tidak perlu khawatir bahkan jika mereka harus menjalani 12 kesengsaraan surgawi. Begitu keserakahan muncul di hati mereka, beberapa orang dapat menekannya, sementara yang lain tidak. Pada saat ini, beberapa ekspresi dari tiga dewa longgar kesengsaraan berubah menjadi ganas. Orang-orang ini mengalihkan pandangan mereka ke Luoping, sudut mulut mereka melengkung menjadi senyuman sinis. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka kembali ke Master Aliansi Besar. Dengan kekuatan jiwanya yang kuat, Luoping telah menyadari kelainan pada orang-orang ini. Tentu saja, dia menyadari tatapan mereka, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Huff, kamu ingin berkomplot melawanku. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Luoping mendengus dingin di dalam hatinya, dan senyuman sinis muncul di wajahnya. Dengan bantuan tripod emas, kesengsaraan surgawi yang awalnya kuat tidak lagi menjadi ancaman. Itu dengan mudah ditekan dan diserap. Dalam sekejap, tripod emas telah menyerap tiga sambaran petir kesusahan. Hanya tiga sambaran petir kesengsaraan yang tersisa untuk membantu Ketua Aliansi berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi ketujuhnya. Pada saat ini, masih belum ada kelainan di atas alam budidaya. Hal ini membuat Luoping, Duyi, dan yang lainnya merasa lega. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi Master Aliansi tidak menyebabkan kesengsaraan surgawi turun terlebih dahulu. Saat semua orang sedang menunggu sambaran petir tribulasi ke-52 turun, awan tribulasi di atas masih bergejolak dengan kilatan petir dan guntur yang bergemuruh, namun tidak ada petir tribulasi yang jatuh. Hal ini membuat semua orang menyadari bahwa situasinya tidak baik. Mereka semua menatap awan kesusahan, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa petir kesusahan belum turun? Alus Immortal bertanya dengan bingung. Mungkinkah petir kesusahan diintimidasi oleh kekuatan tripod emas dan tidak berani turun? Jawab Lus Immortal lainnya. Tidak, saya merasa awan kesusahan sedang menimbulkan pergerakan besar. Mungkin petir kesusahan berikutnya akan sangat menakutkan. Lus Immortal ketiga memiliki pendapat berbeda. Saat semua orang berdiskusi, hati Luoping dipenuhi keraguan. Situasi seperti itu tentu saja tidak biasa. Selain itu, waktu kedatangan kemurkaan surgawi berada dalam kisaran ini, dia tidak berani menurunkan kewaspadaannya. Saya harap ini bukan karena kesengsaraan surgawi. Luoping berpikir sendiri. Pada saat ini, benua alam budidaya tiba-tiba menjadi gelap. Sejumlah besar awan hitam membumbung di langit, disertai guntur dan kilat yang memekatkan telinga. Ini secara langsung membuat Luoping dan yang lainnya khawatir di laut. Saya menebaknya dengan benar. Kesengsaraan surgawi memang telah turun sebelumnya. Luoping diam-diam mengetahui bahwa segala sesuatunya tidak baik, dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Pada saat ini, di bawah tripod emas, ekspresi ketua aliansi tiba-tiba menjadi jelek. Dia juga telah melihat situasi di benua alam budidaya dan secara alami memahami alasannya. Apakah kesengsaraan surgawi saya ditakdirkan untuk sulit diatasi kali ini? Aliansi Master tidak mau menerima ini. Pada saat ini, sambaran petir kesusahan yang kelima puluh detik akhirnya selesai mengembun di awan kesusahan di atas. Ia turun dengan kekuatan yang tak terhentikan, mendarat di tripod emas sekali lagi. Meskipun sambaran petir kesengsaraan ini beberapa kali lebih kuat dibandingkan sambaran petir sebelumnya, namun sambaran petir tersebut tetap tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada tripod emas. Orang-orang dari aliansi Dewa Keliling tersenyum bahagia ketika mereka melihat kuali telah berhasil memblokir petir kesusahan. Namun, kuali itu terbang kembali ke Luoping. Ini adalah dua jimat ungu pertahanan tingkat tinggi yang harus kusempurnakan oleh Master Sekte Chee Yee. Mereka telah menyatu dengan kekuatan misterius tripod emas. Mungkin mereka bisa membantu Master Aliansi memblokir dua sambaran kesengsaraan yang tersisa. Saat Luoping berbicara, dua seberkas cahaya terbang dari tangannya dan melesat ke arah Master Aliansi. Pada saat yang sama, Bintang Raja Jianchen secara langsung menggunakan teknik teleportasi untuk membawa Luoping pergi. Kesengsaraan Surgawi Master Aliansi belum berakhir. Kamu tidak bisa pergi, seorang rok imortal tiba-tiba berkata ketika dia melihat Luoping dan Raja Bintang Jianchen tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, dia menghilang dari tempatnya berada. Aku akan menangkap mereka. Aku akan pergi juga. Saya juga. Tiga Dewa Rok lainnya menghilang dari pulau terpencil. Mereka ingin menangkap Luoping sehingga mereka dapat terus membantu Ketua Aliansi menghadapi kesengsaraan. Keempat Dewa Nakal inilah yang ingin membunuh Luoping sebelumnya. Mereka hanya mencari alasan untuk mencuri tripod emas Luoping dari Ketua Aliansi. Lagi pula, jika Luoping ingin kembali ke Sekte 100 Sungai Ilahi sesegera mungkin, dia harus terlebih dahulu pergi ke Master Aliansi dan mengambil formasi teleportasi jarak jauh. Kalau tidak, bahkan dengan teknik Flash Star Monarch Jianchen, itu akan memakan banyak waktu baginya. Untuk mendapatkan harta karun itu, para Dewa Nakal ini secara alami tidak peduli dengan nasib domain budidaya. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki perasaan yang baik terhadap berbagai sekte. Sekalipun mereka semua mati, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Melihat para Rock Immortals pergi, ketiga Master Aliansi tidak dapat menghentikan mereka tepat waktu. Namun, mereka tidak punya niat untuk menghentikan mereka. Mereka masih memperhatikan dengan cermat situasi kesengsaraan yang dialami Ketua Aliansi. Melihat bahwa Aliansi Master tidak melakukan apapun, Kaisar Iblis Rubah Surgawi menjadi santai. Alasan mengapa Luoping membawanya kali ini adalah untuk mencegah Ketua Aliansi menghentikannya ketika kesengsaraan Surgawi tiba lebih awal. 788 Bintang Raja Jianchen dan Luoping tiba-tiba muncul dalam Aliansi Makhluk Abadi yang independen. Mereka kebetulan berada dekat dengan formasi teleportasi. Mereka telah menerima jimat dari pemimpinnya, sehingga mereka bisa masuk dan keluar dari Aliansi Dewa Independen sesuka hati. Tentu saja, mereka tidak dihalangi oleh formasi pertahanan. Melihat formasi teleportasi di dekatnya, Luoping dan Raja Bintang Jianchen hendak terbang tanpa ragu-ragu. Namun, pada saat itu, empat sosok muncul di hadapan mereka pada waktu yang hampir bersamaan, menghalangi jalan mereka. Huff, Master Sekte Luo, kesengsaraan Surgawi pemimpin kita belum berakhir. Tidakkah menurutmu kamu mengingkari janjimu dengan pergi? Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, sebaiknya tinggalkan tripod emas. Jika tidak, jangan salahkan kami karena mengambil tindakan. Kata salah satu Dewa Independen. Benar, selama kamu meninggalkan tripod emas, kami tidak akan mempersulitmu dan akan langsung membiarkanmu pergi. Kalau tidak, kamu pasti akan dikuburkan di sini. Luz Immortal lainnya juga mengancam. Ketika Luoping mendengar kata-kata dari dua Dewa Longgar dan melihat postur mereka, dia mengerti bahwa mereka ingin merebut kuali emas kecilnya. Adapun kesengsaraan Surgawi Sang Pemimpin, itu hanya alasan. Keempat Dewa Independen tidak segera mengambil tindakan karena khawatir akan dihukum oleh para pemimpin. Jika Luoping menolak, mereka akan punya alasan untuk mengatakan bahwa Luoping tidak mau terus membantu pemimpinnya menahan kesengsaraan Surgawi, jadi mereka mengambil tindakan. Setelah menebak niat keempat Dewa Independen, Luoping mengungkapkan ekspresi dingin. Waktu adalah hal yang sangat penting. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia mungkin tidak bisa melepaskan penghalang tripod emas tepat pada waktunya. Pada saat itu, semua sekte di alam budidaya akan menderita murka surga. Untuk kembali ke sekte ilahi seratus sungai sesegera mungkin, dia tidak dapat terlibat dengan orang-orang ini. Dia harus mengambil tindakan cepat untuk menanganinya sepenuhnya. Jika kamu menginginkan tripod emas, aku akan memberikannya kepadamu. Saat Luoping berbicara, dia melemparkan tripod emas ke empat Dewa Individu. Dalam sekejap mata, itu tepat di atas kepala mereka. Melihat ini, mereka berempat mengungkapkan ekspresi kaget. Namun, melihat tripod emas begitu dekat, mereka tidak ragu untuk mulai memperjuangkannya. Mereka berempat ingin mengambil kuali emas kecil itu untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, kecepatan serangan mereka sangat cepat. Empat kekuatan besar secara bersamaan melesat ke arah kuali emas kecil. Untuk sesaat, kuali emas kecil itu terkoyak oleh empat kekuatan. Tripod emas itu milikku, jangan pernah berpikir untuk mendapatkannya. Kata seorang Luz Immortal dengan tegas. Bah, jika kamu menginginkan tripod emas, mari kita lihat siapa yang lebih mampu. Luz Immortal lainnya tidak mundur. Keempat Dewa yang dibubarkan semuanya adalah Dewa yang dibubarkan tiga kesengsaraan, jadi tidak ada banyak perbedaan antara kekuatan mereka. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menentukan pemenangnya. Oleh karena itu, mereka harus bersaing dengan daya tahan. Namun, pada saat ini, sebuah suara terdengar di telinga mereka, sangat mengejutkan mereka. Baru pada saat itulah mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Benar, hanya orang dengan kemampuan terhebat yang dapat memiliki tripod emas. Suara Luoping terdengar di telinga keempat Dewa yang dibubarkan. Mereka berempat kaget. Sebelum mereka sempat bereaksi, mereka merasakan ruang di sekitar mereka berubah dan mereka menghilang. Luoping menyingkirkan tripod emas lagi dan langsung memasuki formasi teleportasi bersama Raja Bintang Jianchen. Dengan cepat, keduanya menghilang. Dalam Sekte Ilahi Seratus Sungai. Setelah Luoping dan Raja Bintang Jianchen keluar dari formasi teleportasi, mereka berteleportasi ke pintu masuk miriat Flows Hall tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, para ahli dari Sekte Seratus Sungai Ilahi telah berkumpul di sana. Mereka semua cemas. Melihat Luoping tiba-tiba muncul, mereka semua menjadi santai. Tanpa menunggu mereka berbicara, Luoping langsung mengeluarkan tripod emas dan terbang di atas mereka. Mulai. Dengan perintah Luoping, semua ahli ini bertindak pada saat yang bersamaan. Mereka melepaskan Yuan sejati mereka dan menuangkannya ke dalam penghalang hitam di sekitar tripod emas. Sama seperti ketika mereka pertama kali mengujinya, penghalang hitam itu dengan cepat meluas ketika semua orang terus-menerus menuangkan Yuan sejati mereka. Dalam sekejap mata, itu telah menyebar ke sekte sekitarnya. Para ahli dari berbagai sekte yang awalnya menunggu dengan cemas semuanya segera bertindak ketika mereka melihat penghalang hitam muncul, melepaskan Yuan sejati mereka. Saat penghalang hitam tripod emas meluas dengan cepat, awan kesusahan di langit menjadi sangat padat. Mereka dipenuhi dengan kekuatan petir yang tak terbatas. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh tak henti-hentinya. Ular-ular petir yang menari bergerak bola balik di awan kesusahan seperti cacing tanah. Tekanan yang sangat kuat dilepaskan dari awan kesusahan, menyebabkan sekte yang tidak dilindungi oleh penghalang hitam merasakan tekanan yang kuat. Meskipun petir ungu belum turun, tekanannya saja sudah cukup untuk membuat para ahli dari berbagai sekte merasa sangat terkejut. Pesona pertahanan dari berbagai sekte sama sekali tidak berguna. Beberapa murid dengan tingkat kultifasi rendah langsung pingsan di bawah tekanan ini. Lautan pengetahuan mereka hancur dan mereka mati di tempat. Untungnya, para ahli sekte ini bereaksi dengan cepat dan melepaskan senjata mereka untuk melindungi para murid. Hal ini mengurangi jumlah korban. Saat kekuatan petir di awan kesusahan meningkat secara bertahap, tekanan yang dilepaskannya juga meningkat. Tekanan terhadap sekte-sekte kecil juga secara bertahap meningkat. Untungnya, penghalang hitam menyebar dengan sangat cepat dan dengan cepat menyelimuti banyak sekte. Semua sekte yang dilindungi oleh penghalang hitam semuanya menghela nafas lega. Meski begitu, mereka tidak bisa bersantai sepenuhnya. Bagaimanapun, penghalang hitam belum sepenuhnya melindungi berbagai sekte di alam budidaya. Sementara semua orang menunggu dengan cemas, penghalang hitam akhirnya mencapai tepi berbagai wilayah. Ini karena sudah banyak ahli dari berbagai sekte di tepi penghalang. Agar tidak terkubur di bawah hukuman surgawi, para ahli ini menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membuat penghalang di tepi penghalang menjadi sangat kuat. Ketika para ahli dari berbagai sekte melihat bahwa penghalang hitam akhirnya menyelimuti seluruh alam budidaya, mereka semua menghela nafas lega. Sebuah batu besar terangkat dari hati mereka. Saat mereka bersantai, awan kesusahan di langit di atas mulai menurunkan hujan petir kesusahan yang lebat. Semuanya berwarna ungu, namun ada beberapa perbedaan dalam ketebalan petir kesusahan. Petir kesengsaraan ungu ini sepertinya memiliki mata dan dapat membedakan kekuatan masing-masing sekte. Namun, petir kesengsaraan di atas sekte kelas 1 sangat tebal. Setiap petir kesengsaraan memiliki panjang setidaknya 200 kaki. Mereka berdiri di kehampaan seperti pilar raksasa yang tidak bisa dihancurkan yang berisi kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Meskipun petir kesengsaraan di atas sekte kelas 2 sedikit lebih kecil, di mata semua orang, petir itu masih sangat besar. Sedangkan untuk sekte kecil, yang mengejutkan semua orang adalah tidak ada petir kesusahan di atas mereka. Petir kesengsaraan semuanya jatuh di dekat sekte-sekte ini. Terlebih lagi, petir kesengsaraannya sangat kecil, seolah-olah tidak ingin menghancurkan sekte kecil tersebut secara langsung. Hal ini membuat banyak sekte curiga. Para ahli sekte kelas 1 dan 2 melihat petir ungu besar di atas mereka. Mereka semua tercengang dan ketakutan. Pada saat yang sama, mereka bersuka cita karena tripot emas Luoping telah membantu mereka menahan serangan petir ungu. Kalau tidak, dengan begitu banyak petir ungu yang jatuh, bahkan jika susunan gunung pelindung mereka kuat, ia tidak akan mampu bertahan lama. Untungnya, kita memiliki pertahanan tripot emas. Saya hanya tidak tahu apakah penghalang hitam ini dapat menahan serangan petir ungu. Sementara semua orang bersuka cita, ada juga sedikit keraguan di hati mereka. Meskipun mereka semua tahu bahwa tripot emas sangat kuat, terlalu banyak petir ungu yang jatuh. Mereka semua ragu apakah pertahanan tripot emas bisa berhasil. Sekarang, semuanya tergantung pada tripot emas. Luoping memandangi petir ungu yang jatuh dan berpikir sendiri. Bang, 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 bang. Semua petir kesusahan menimpa penghalang hitam pada saat yang sama, meletus dengan suara yang memekakkan telinga. Dampak ini saja sudah cukup untuk membuat sekte di bawahnya gemetar. Meskipun mereka menderita guncangan yang sangat kuat, para ahli sekte tidak panik sama sekali. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi kelegaan dan kegembiraan. Hal ini karena meskipun dampak petir kesengsaraan ungu di domain budidaya sangat kuat, namun tidak menyebabkan kerusakan apapun pada penghalang hitam. Penghalang hitam mengandalkan kekuatannya yang tak tertandingi untuk secara langsung memblokir semua petir kesusahan ungu. Kemudian, penghalang hitam mulai dengan cepat menyerap kekuatan petir ungu. Meskipun petir ungu terus-menerus berjuang untuk menghilangkan penyerapan penghalang hitam, tidak peduli bagaimana petir kesusahan ungu menyerang, itu tidak dapat menghancurkan pertahanan penghalang hitam. Dalam proses menyerang, bertahan, dan menyerap, kekuatan petir kesusahan ungu menjadi semakin kecil. Petir kesengsaraan yang relatif kecil itu telah hilang sama sekali. Segera, di seluruh kehampaan, hanya ada petir ungu di atas sekte kelas 2 dan kelas 1. Selain sekte, ada juga keluarga bangsawan. Namun, petir ungu di atas kekuatan ini telah berkurang ukuran dan kekuatannya lebih dari setengahnya. Kekuatan petir yang tersisa tidak berarti apa-apa bagi penghalang hitam. Di bawah pengawasan semua orang, petir ungu ini semuanya diserap oleh penghalang hitam. Seluruh prosesnya sangat cepat. Dari awal hingga akhir, bahkan tidak memakan waktu sebanyak dua batang dupa. Setelah memblokir gelombang pertama keturunan guntur ungu dengan mudah, para ahli dari berbagai sekte menjadi tenang dan mantap di hati mereka. Mereka tidak lagi meragukan kekuatan pertahanan kuali emas kecil itu. Segera setelah gelombang pertama petir kesusahan ungu menghilang, gelombang kedua petir kesusahan ungu dengan cepat mengembun di awan kesusahan. Terlebih lagi, kilat dan guntur di awan kesengsaraan menjadi semakin hebat. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat yang sama, serangkaian raungan mengerikan datang dari awan kesusahan, segera menarik perhatian para ahli sekte. Mereka semua memandangi awan kesusahan, mencoba menemukan sumber suara gemuruh. 789 Di bawah tatapan bingung semua orang, gelombang kedua petir ungu menghantam. Kali ini, kekuatan petir ungu dua kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Dua kali sepertinya tidak banyak, tapi kekuatan petir ungu sudah mengejutkan. Jika bukan karena penghalang hitam, vaksi tingkat kedua dan tingkat pertama pasti sudah musnah. Gelombang kedua petir kesusahan jelas dibuat marah oleh pertahanan kuali emas kecil. Itulah mengapa ia melipat gandakan kekuatannya dalam upaya membalas penghinaan sebelumnya. Melihat kekuatan petir kesengsaraan meningkat, mata luoping berbinar. Sambil berpikir, dia melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa dari tubuhnya dan mengumpulkannya menuju tripod emas. Meski reaksinya sangat cepat, masih butuh waktu untuk menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam tripod emas. Saat ini, petir ungu di atas telah mendarat di penghalang hitam. Bang 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 bang. Kali ini, dampak petir kesusahan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini mengguncang seluruh wilayah budidaya dan menyebabkan bangunan beberapa sekte kecil runtuh. Murid dengan tingkat kultifasi rendah yang tidak bisa diam semuanya hancur di bawah tanah. Banyak dari mereka meninggal atau terluka. Meskipun bangunan dari vaksi yang lebih besar tidak runtuh, masih ada retakan. Cukup untuk melihat seberapa kuat dampaknya kali ini. Dalam kehampaan, penghalang hitam juga dipaksa turun oleh dampak gelombang petir kesusahan ini. Dalam sekejap mata, ia telah turun beberapa ratus kaki. Untungnya, tripod emas menerima kekuatan jiwa luoping saat ini, dan kekuatannya meningkat. Kekuatan yang sangat kuat dilepaskan dari tripod, dan dengan cepat menyebar ke seluruh penghalang hitam dengan kecepatan kilat. Dengan dukungan kekuatan ini, penghalang hitam yang turun tiba-tiba menjadi stabil dan memblokir petir kesusahan ungu sekali lagi. Wajah berbagai pembangkit tenaga listrik berubah drastis saat mereka melihat pemandangan ini. Mereka mau tidak mau menelan ludah sambil menyekak ringat dingin di wajah mereka. Sepertinya kesengsaraan surgawi kali ini bertekad untuk memusnahkan sekte kita. Kekuatan gelombang petir kesusahan ini hampir menembus pertahanan kuali emas kecil. Untungnya, Master Sekte melepaskan kekuatan jiwanya tepat waktu dan menuangkannya ke dalam kuali kecil. Jika tidak, saya khawatir berbagai sekte harus menanggung serangan petir ungu. Meskipun kita berhasil menangkisnya kali ini, kekuatan gelombang ketiga pasti akan meningkat sekali lagi. Pada saat itu, bahkan jika pemimpin sekte terus memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, aku ragu dia akan mampu. Untuk menangkisnya, kan? Di dalam sekte ilahi seratus sungai, kepala gem berkata dengan cemas. Luoping tidak menyembunyikan fakta bahwa dia telah memadatkan api jiwa dan memiliki kekuatan jiwa dari sekte ilahi seratus sungai karena hal itu tidak diperlukan. Apa yang Luoping ingin lihat adalah memberitahu orang-orang di sekte itu dan membuat mereka semakin mengaguminya. Oleh karena itu, Game Head dan yang lainnya tahu bahwa Luoping telah menuangkan kekuatan jiwa yang agung ke dalam tripod emas, itulah sebabnya ia mampu menahan gelombang petir kesusahan ungu ini. Namun, jika terjadi gelombang ketiga petir kesengsaraan, Game Head khawatir pertahanan tripod emas tidak akan mampu menahannya. Bagaimanapun, kali ini sepertinya agak sulit. Mendengar kata-kata Game Head, pembangkit tenaga listrik lainnya dari sekte seratus sungai ilahi juga menunjukkan ekspresi khawatir. Luoping juga sama. Meskipun dia masih memiliki beberapa trik lain, dia tidak bisa menjamin berapa lama kuali emas kecil itu bisa bertahan jika petir ungu terus turun. Saat ini, Luoping benar-benar menyadari betapa mengerikannya hukuman surgawi. Tampaknya ada pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di awan kesengsaraan yang dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di seluruh domain budidaya. Karena itu, mereka mampu menahan gelombang pertama petir kesusahan dengan bantuan pertahanan tripod emas. Itulah sebabnya awan tribulasi akan meningkatkan kekuatan petir tribulasi sebanyak dua kali lipat. Sekarang, gelombang kedua petir kesusahan telah diblokir sekali lagi. Siapa yang tahu jika gelombang kesengsaraan berikutnya akan lebih dahsyat. Jika itu yang terjadi, akan sangat berbahaya dan sulit untuk ditahan. Di seluruh sekte ilahi seratus sungai, semua pembangkit tenaga listrik berada dalam kondisi khawatir. Meski begitu, mereka tetap melepaskan energi inti sejati mereka dan menuangkannya ke dalam tripod emas. Bagaimanapun, kekhawatiran adalah satu hal. Jika pertahanan golden tripod terpengaruh karena hal ini, mereka akan menderita lebih cepat. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan sampai akhir. Jika kita bertahan, mungkin masih ada harapan. Jika kita menyerah, maka tidak akan ada harapan sama sekali. Jive yang berkata kepada orang banyak. Benar, kita harus bertahan. Yang lain pun ikut bergema. Selain sekte seratus sungai ilahi, sekte lain juga merasa situasinya tidak baik. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius di wajah mereka. Kali ini, penghalang hitam membutuhkan waktu sedikit lebih lama untuk menyerap petir kesusahan. Namun, pada akhirnya, ia masih menyerap semua petir kesengsaraan, tidak meninggalkan satu pun jejak pun. Pada saat ini, di awan kesusahan di atas, awan mengerikan dari sebelumnya terdengar sekali lagi. Kali ini, ia bahkan lebih marah dan penuh dengan niat membunuh yang intens. Saat kerumunan sedang menunggu gelombang ketiga dari petir kesusahan untuk terus terjadi, selain auman dari auman binatang buas dan kilatan petir, tidak ada petir kesusahan yang muncul. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah petir kesusahan itu menakutkan? Banyak orang mulai menebak-nebak seperti itu. Saat orang-orang dari berbagai sekte bingung, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari awan kesusahan. Itu menarik perhatian semua orang dan mereka semua menajamkan telinga untuk mendengarkan eksistensi seperti semut saja yang berani menantang kekuatan surga. Apakah menurut Anda harta karun misterius dapat menahan murka surga? Lelucon yang luar biasa. Hari ini, aku, Sang Raptor, akan mengubur kalian semua semut dalam petir kesengsaraan. Mengaum. Suara ini diiringi dengan auman binatang buas. Semua orang di bawah memahami bahwa ini pastilah binatang di awan kesusahan. Pemerkosa. Semua orang bingung. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama binatang iblis ini. Tak satupun dari mereka mengetahui asal-usul binatang iblis ini. Mungkinkah Raptor ini adalah binatang iblis yang bertanggung jawab atas kesengsaraan surgawi? Luoping menebak dalam hatinya. Pada saat ini, bayangan hitam besar secara bertahap muncul di awan kesusahan. Di bawah cahaya petir, tampak sangat jernih. Tubuh yang sangat besar dengan tinggi setidaknya 10 ribu kaki muncul di depan mata semua orang. Itu langsung membuat semua orang teringat pada Raptor. Seluruh tubuh Raptor ditutupi petir. Kepalanya yang besar tampak seperti kepala serigala, dan tubuhnya persis sama dengan kepala singa. Mata Raptor memancarkan sinar ungu. Petir menari-nari di dalamnya, seperti kilat ungu yang turun sebelumnya. Pada saat ini, Mata Raptor menyapu domain budidaya di bawah. Ketika melewati posisi berbagai sekte, semua orang merasakan ancaman kematian. Tampaknya Raptor bisa membunuh mereka semua hanya dengan satu pikiran. Hal ini membuat semua orang merasa tidak berdaya. Untungnya, Mata Raptor hanya melewati mereka. Pikiran tentang kematian terlintas di benak setiap orang. Pada saat ini, Mata Raptor berhenti pada tripod emas. Huh, meskipun harta karun itu misterius dan kuat, budidayamu terlalu lemah. Kamu ingin menahan serangan kesengsaraan surgawi. Kamu pasti sedang bermimpi. Biarkan aku mengambil harta ini dulu. Lalu, aku akan membunuh kalian semua semut. Raptor melihat ke arah tripod emas dan berbicara kepada semua orang di domain budidaya. Semua orang menyadari ada sesuatu yang salah ketika mereka mendengar kata-kata Raptor itu. Mereka semua melihat kekuali emas kecil, hati mereka dipenuhi kecemasan. Setelah tripod emas diambil oleh Raptor, mereka akan kehilangan kemampuan untuk melawan kesengsaraan surgawi. Saat itu, mereka hanya bisa mati di bawah serangan petir ungu. Oleh karena itu, saat ini, semua orang berharap Luoping dapat mengendalikan tripod emas dan melancarkan serangan balik. Namun, mereka juga tahu bahwa meskipun mereka melancarkan serangan balik, itu akan sia-sia. Karena Raptor dapat mengendalikan kesengsaraan surgawi, kekuatannya pasti tidak dapat diduga. Meskipun Luoping memiliki banyak trik dan kekuatan tempur yang kuat, dibandingkan dengan Raptor dari domain abadi, dia tidak berada pada level yang sama. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika Luoping menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu menahan satu serangan pun dari Raptor. Oleh karena itu, setiap orang merasa putus asa di dalam hatinya. Segera setelah Raptor selesai berbicara, dua sambaran petir ungu dilepaskan dari matanya, melesat ke arah kuali emas kecil. Petir ungu itu sangat cepat. Ia melesat melintasi langit dan tiba di atas kuali emas kecil dalam sekejap mata. Kemudian, kedua petir ungu itu seperti dua lengan. Mereka meraih kedua sisi kuali emas kecil dan mencoba menariknya ke atas. Saat kuali emas kecil itu sedikit bergoyang, gelombang cahaya hitam tiba-tiba keluar dari mulut kuali. Itu berubah menjadi dua pedang hitam dan memotong dua sambaran petir ungu menjadi dua. Kemudian, kedua pedang hitam itu melesat menuju langit dan terbang menuju warna langit berawan. Dalam sekejap mata, mereka sudah dekat dengan Raptor. Tanpa ragu, mereka menusuk ke arah mata Raptor. Huh, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Raptor mendengus dingin. Nada suaranya penuh dengan penghinaan. Kemudian, dua lei guang ungu yang telah terpotong menyapu ke arah dua pedang hitam itu. Dampak besar dari dua lei guang ungu membuat kedua pedang hitam itu terbang. Mereka kemudian menghilang dalam kehampaan. Pada saat ini, dua lei guang ungu di mata Raptor menyusut drastis. Jelas sekali, sebagian darinya telah diserap oleh dua pedang hitam itu dalam sekejap. Setelah menghancurkan kedua pedang hitam itu, Raptor terlihat sangat marah. Lei guang ungu di matanya tiba-tiba menarik kembali. Ia kemudian melihat ke arah Luoping, yang berada di sekte seratus sungai. Huh, anak baik, kamu punya nyali. Kamu berani mengambil inisiatif melawan. Aku akan membunuhmu dulu. Raptor secara alami mengetahui bahwa tripod emas berada di bawah kendali Luoping. Namun, Luoping tidak menganggap serius sebelumnya. Namun, Luoping telah mengambil inisiatif mengendalikan tripod emas untuk menyerangnya. Ini tidak bisa ditoleransi. Bagaimanapun, martabatnya tidak bisa diabaikan dan diprovokasi oleh seekor semut. Hidupku ada di tanganku sendiri. Bahkan jika kamu adalah Raptor dan mengendalikan kesengsaraan surgawi, kamu tidak berhak memutuskan apakah aku hidup atau mati. Karena kamu ingin menghancurkan domain budidaya, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jika kamu ingin membunuhku, datanglah padaku. Luoping menjawab begitu saja. Nada suaranya tegas dan pantang menyerah. Dia tidak takut dan mendominasi. 790. Haha, bagus sekali. Apa menurutmu kamu bisa menahan seranganku dengan menyerang bersama? Itu hanyalah angan-angan belaka. Sekarang, kalian semua bisa masuk neraka. Melihat lusinan sosok muncul di posisi sekte ilahi seratus sungai, Raptor itu tertawa dan berkata. Dia membuka mulut besarnya dan langsung mengeluarkan bola petir besar. Bola guntur itu penuh dengan guntur ungu dan berisi kekuatan guntur yang kuat. Itu jatuh di posisi sekte ilahi seratus sungai. Bola guntur ungu itu seperti gunung, merobek ruang angkasa yang luas di kehampaan. Pada saat yang sama, ia menghasilkan kekuatan hisap yang sangat besar, ingin menelan seluruh sekte ilahi seratus sungai. Menyerang. Melihat Raptor itu melancarkan serangannya, Luoping meneriaki puluhan sosok di sekitarnya. Lusinan sosok di sekitar bereaksi dengan cepat dan menghilang lagi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di atas tripod emas, yang berada di atas mulut kuali dan di bawah penghalang hitam. Di antara lusinan toko ini, selain pembangkit tenaga listrik panggung Daceng dan murid-murid luar biasa dari pasukan kelas satu lainnya, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik dari sekte ilahi seratus sungai. Dengan bantuan teknik teleportasi dari beberapa pembangkit tenaga listrik Daceng Stage, mereka dapat mengubah posisi mereka dengan begitu cepat. Begitu mereka muncul di atas mulut kuali, mereka membentuk formasi. Kecuali Luoping yang berdiri di tengah, sosok lainnya tersebar di sekitar Luoping, membentuk dua lingkaran, satu besar dan satu kecil. Lingkaran kecil di dekat Luoping memiliki empat belas pembangkit tenaga listrik Daceng Stage. Selain pemimpin delapan sekte kelas satu, ada juga beberapa tetua keluarga bangsawan. Yang ada di sekte ilahi seratus sungai secara alami adalah Jian Chen. Lingkaran terluar terdiri dari murid-murid luar biasa dari berbagai kekuatan besar. Total ada 34 orang, tingkat kultifasi terendah berada pada tahap-akhir tahap kehidupan surgawi, dan yang tertinggi telah mencapai tahap-akhir tahap Dongsu. Sebanyak 49 orang membentuk formasi dalam sekejap mata. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka mengeluarkan senjatanya sendiri, yang melayang di kehampaan dan melepaskan kekuatan serangan yang sangat kuat untuk menghadapi bola petir ungu yang jatuh. Adapun Luoping, ketika dia mengeluarkan Bright Serenite Tracer Mirror, dia juga melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa dari tubuhnya dan menuangkannya ke dalam kuali kecil di bawah. Dengan pemasukan kekuatan jiwa Luoping, kuali kecil sekali lagi mengeluarkan sejumlah besar cahaya hitam, langsung menyelimuti semua orang di atas. Terlebih lagi, kekuatan cahaya hitam telah menyatu dengan serangan semua orang. Tidak hanya meningkatkan kekuatan serangan semua orang beberapa kali lipat, tapi juga mampu memblokir serangan petir. Saat semua orang menyelesaikan serangan balik mereka, bola petir ungu yang sangat besar mendarat di penghalang hitam. Itu meletus dengan aura yang kuat, menyebabkan penghalang hitam dan seluruh alam budidaya bergetar. Melihat penghalang hitam tidak mampu menahan serangan bola petir ungu, serangan semua orang langsung mencapai penghalang hitam dan memulai konfrontasi sengit dengan bola petir ungu. Di antara 49 orang di bawah, banyak dari mereka yang memiliki artefak abadi. Sisanya adalah artefak roh tahap ke-9. Kekuatan gabungan mereka secara alami sangat kuat. Terlebih lagi, setiap orang telah membentuk formasi yang dapat meningkatkan kekuatan setiap orang. Bahkan kekuatan senjata mereka meningkat pesat. Ditambah dengan penguatan cahaya hitam dari tripod emas, kekuatan mereka meningkat beberapa kali lipat. Pada saat ini, serangan-serangan ini berkumpul dan sebenarnya seimbang dengan serangan bola petir ungu. Terlebih lagi, cahaya hitam yang dikeluarkan oleh tripod emas dapat menyerap kekuatan petir. Saat itu menyelimuti serangan semua orang dan berbenturan dengan bola petir ungu, ia juga menyerap kekuatan bola petir ungu. Ditambah dengan kecepatan penyerapan penghalang hitam, kedua belah pihak hanya menemui jalan buntu sesaat. Bola petir ungu yang awalnya besar telah menyusut banyak. Tentu saja, saat bola petir ungu menyusut, tekanan pada semua orang di bawah juga sangat besar. Bagaimanapun, mereka sedang menghadapi binatang kesengsaraan yang mengendalikan kesengsaraan surgawi di domain abadi. Tidak mudah untuk mengatasinya. Bahkan seorang ahli Mahayana seperti Raja Bintang Jianchen merasakan tekanan yang besar, apalagi keajaiban dari sekte besar itu. Di antara keajaiban ini, tentu saja ada Gong Ziyu, Nidan, Niyue, Huyan Wuxiao dan yang lainnya. Di bawah bantuan para ahli dari sekte masing-masing, budidaya mereka juga meningkat pesat. Mereka semua telah mencapai tahap Dong Su. Beberapa dari mereka bahkan seperti Luoping, mencapai tahap akhir Dong Su. Adapun eselon kedua dari murid-murid luar biasa seperti Bei Zhuo, Ku Tianchen dan Si Hao, budidaya mereka semuanya telah mencapai tahap akhir kehidupan surgawi. Selain bantuan besar dari para ahli dari berbagai sekte, bakat mereka sendiri dan banyak harta yang mereka peroleh dari sekte abadi bintang bulan juga memainkan peran penting. Di masa krusial, mereka harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Meskipun mereka semua tahu bahwa metode peningkatan kultivasi mereka secara paksa seperti ini tidak diinginkan dan mungkin membuahkan hasil yang buruk, agar berhasil melawan kesengsaraan surgawi, mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Kenyataan membuktikan bahwa pilihan mereka benar. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan binatang kesengsaraan sama sekali. Bahkan sampai sekarang, mereka masih merasa kekuatan mereka belum cukup. Mereka semua mengembangkan keinginan kuat untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Untungnya, saudara Luo memiliki pandangan ke depan untuk membiarkan 49 dari kita membiasakan diri dengan formasi ini. Jika tidak, bahkan jika kultivasi kita meningkat, kita tidak akan banyak membantu saat ini. Feng Yuxiang bersuka cita dalam hati. Kenyataannya, yang lain memiliki pemikiran serupa. Pada saat ini, mereka semua sangat mengagumi Luo Ping. Formasi yang mereka bentuk adalah sesuatu yang Luo Ping berinisiatif untuk menghubungi mereka sebelumnya. Setelah banyak latihan dan latihan, mereka mampu menyelesaikannya dengan sangat cepat dan menunjukkan kekuatan yang begitu besar. Hal yang istimewa dari formasi ini adalah Luo Ping, yang berada di tengah, adalah pemimpinnya. 48 ahli di dua lapisan terluar adalah pendukungnya. Kekuatan semua orang dikumpulkan dan dengan beroperasinya formasi, kekuatan serangan semua orang meningkat. Karena Luo Ping memiliki kekuatan jiwa dan perlu mengendalikan tripod emas, perannya sangat penting. Semua orang mengikutinya. Di satu sisi, mereka ingin melindunginya. Di sisi lain, mereka juga berharap dapat membantu Luo Ping dan menampilkan kekuatan tripod emas semaksimal mungkin. Kenyataan membuktikan bahwa penilaian Luo Ping sebelumnya benar. Saat kesengsaraan surgawi turun, memang terjadi situasi yang tidak terduga. Binatang kesusahan yang tiba-tiba muncul sepertinya ada di sini untuk membunuh Luo Ping dan yang lainnya. Faktanya, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan tripod emas Luo Ping. Lagipula, harta karun yang menantang surga akan menggoda bahkan binatang kesengsaraan di wilayah atas. Terlebih lagi, harta karun ini dapat menahan dan menyerap kesengsaraan surgawi yang dilepaskannya. Itu hanyalah musuh bebu yutannya. Lebih aman menyimpan harta yang bisa mengancamnya di tangannya sendiri. Oleh karena itu, binatang kesengsaraan langsung muncul setelah melepaskan gelombang kedua petir ungu. Raptor awalnya berpikir bahwa berurusan dengan semut dari alam budidaya ini akan menjadi hal yang mudah. Namun, kedua serangannya telah diblokir. Ini sangat menantang tekanannya, menyebabkannya menampakkan aura ganasnya. Itu terbakar amarah. Meskipun serangan keduanya masih bersaing dengan serangan Luo Ping dan yang lainnya, binatang kesusahan itu tahu bahwa tidak akan butuh waktu lama sebelum semua kekuatan petir di bola petir ungu yang dilepaskannya akan tersedot hingga kering dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat itu, Luo Ping dan yang lainnya juga akan menghabiskan banyak tenaga. Namun, binatang kesengsaraan itu gagal membunuh semut-semut ini dua kali. Jika berita ini menyebar ke orang lain di wilayah atas, bukankah ia akan kehilangan muka? Huh, semut-semut ini benar-benar berjuang mati-matian dan menantang kekuatanku. Untuk menyelamatkan mukaku, aku harus bergegas dan menyerang. Aku tidak bisa membiarkan binatang kesengsaraan lainnya melihatku sebagai lelucon. Jika bukan karena saya takut membuat khawatir ahli tertinggi di alam abadi yang mengendalikan dunia luar angkasa tingkat rendah ini, saya hanya berani melepaskan dua serangan kesengsaraan surgawi. Semut ini akan berubah menjadi abu pada saat itu. Sekarang, kenapa repot-repot? Binatang kesengsaraan itu segera mengambil keputusan. Sebelum bola petir ungu terserap seluruhnya, ia akan melancarkan serangan baru. Kali ini, ia harus menyerang dengan sekuat tenaga. Itu tidak bisa memberi Luoping dan yang lainnya kesempatan untuk melawan. Jika tidak, ia akan kehilangan muka. Dan alasan mengapa ia hanya menurunkan murka surgawi dua kali adalah karena ia takut akan membuat khawatir ahli tertinggi tertentu di domain abadi. Dan ahli tertinggi ini adalah orang yang mengendalikan domain budidaya. Oleh karena itu, sekarang ia hanya dapat menyerang di area kecil. Ia ingin membunuh Luoping dan yang lainnya secara diam-diam dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah merebut harta karun itu, ia akan membunuh yang lain di domain budidaya satu per satu. Setelah membuat keputusan, binatang kesengsaraan itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang kuat. Hantu kuning samar terbang keluar dari tubuhnya dan melesat ke arah Luoping dan yang lainnya. Hantu itu tampak persis sama dengan binatang kesusahan. Meskipun auranya lebih lemah, ia tidak sebanding dengan ahli Grand Vehicle Stage. Terlebih lagi, mata hantu itu juga penuh dengan cahaya ungu. Jiwa binatang kesengsaraan. Melihat hantu kuning bergegas menuju mereka, Luoping berkata tanpa ragu-ragu. Para ahli lain di sekitar juga mengenalinya. Hantu kuning ini adalah jiwa dari binatang kesusahan. Karena tubuhnya tidak dapat meninggalkan wilayah atas sesuka hati, ia hanya dapat melepaskan jiwanya untuk menyerang Luoping dan yang lainnya. Saat jiwa binatang tribulasi menyerbu, matanya melepaskan dua sambaran petir tribulasi tebal berwarna ungu. Salah satu dari mereka menembak ke arah posisi Luoping, dan yang lainnya menembak ke arah tripod emas di bawah mereka. Tampaknya sambaran petir tribulasi di mata binatang tribulasi itu lebih kuat. Dua kesengsaraan surgawi sebelumnya telah menjatuhkan begitu banyak sambaran petir kesusahan, tetapi mereka tidak dapat menembus pertahanan batas hitam. Namun, sambaran petir kesusahan ungu yang dilepaskan dari matanya bisa saja. Kedua petir kesusahan ungu itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka mencapai batas hitam. Mereka hendak menembus pertahanan batas hitam dan menimpa Luoping.